Para Ksatria Penjaga Majapahit Jelit 14 Langit pagi di atas bumi Kahuripan bertabur cahaya kuning keemasan menebar merata dari cahaya matahari yang terlihat bulat penuh di ujung timur bumi. Terlihat lima orang penunggang kuda berpacu di atas jalan tanah menjauhi kota tua Kahuripan menuju arah gunung penanggungan. Semilir angin pagi menyapu wajah dan menerbangkan rambut para penunggang kuda itu. Sementara seng mentari kuning di sebelah kiri mereka seperti terus mengikuti setiap gerak langkah kaki kuda mereka. Kahaya mentari pagi menerpa wajah para penunggang kuda itu yang terdiri dari dua orang wanita dan tiga orang lelaki. Menilik perlengkapan yang mereka bawa menjelaskan bahwa mereka adalah para pemburu. Sementara pakaian yang mereka kenakan layaknya orang biasa pada umumnya yang berbahan kasar. Penilaian sebagai para pemburu biasa, itulah yang ingin mereka tunjukkan kepada setiap orang. Hingga tidak seorang pun yang menduga bahwa mereka adalah para penghuni istana Kahuripan. Dua orang wanita yang bersama mereka adalah Biksuni Andini dan Seng Putri Diahwiat. Sementara seorang pemuda tanpa pengikat kepala adalah Patih Gajah Mada. Dan dua orang lelaki yang selalu berkuda di belakang mereka adalah dua orang pelayan dalam istana Kahuripan. Sebagai mana kebiasaan para bangsawan pada umumnya di saat itu, berburu adalah sebuah hiburan yang sangat menyenangkan hati. Dan pagi itu mereka tengah memacu kuda mereka menuju arah hutan di timur Gunung Penanggungan, sebuah hutan yang sangat baik untuk berburu karena masih begitu liar alamnya dengan beragam jenis binatang buruan yang cukup banyak. Jarak hutan timur Gunung Penanggungan tidak begitu jauh dari kota Raja Kahuripan, terlihat matahari pagi di sisi kiri mereka baru bergeser sejajar dengan bahu mereka manakala langkah kaki kuda mereka telah mendekati kaki Gunung Penanggungan yang rimbun dan hijau itu. Cahaya matahari tertahan rimbunnya hutan, kelimanya telah memasuki hutan liar itu semakin dalam. Semakin masuk ke dalam hutan, semakin sukar perjalanan yang harus mereka melalui sehingga memaksa harus turun dan menuntun kuda masing-masing. Terlihat Biksuni Andini dan Putri Diahwilat sepertinya sudah sering dan terbiasa melintasi pedalaman hutan timur di kaki Gunung Penanggungan itu. Sebentar lagi kita sampai di rumah singgah, berkata Biksuni Andini kepada Gajah Mada yang baru pertama kali itu memasuki pedalaman hutan di kaki Gunung Penanggungan yang sangat lebat itu. Ternyata rumah singgah yang dikatakan oleh Biksuni Andini memang sudah terlihat mereka berlimat, sebuah rumah sederhana yang memang sengaja dibangun sebagai tempat mereka bermalam di hari-hari perburuan para keluarga Istana Kauripan. Sore di hutan perburuan, di timur kaki Gunung Penanggungan. Gajah Mada, Biksuni Andini dan Diahwilat sudah menjelajahi hutan, mereka terpisah dalam jarak yang tidak begitu jauh menyisir hutan mencari binatang buruan. Ternyata hari itu keberuntungan berada di Diahwilat, seekor rusa jantan terlihat berada di tepi sebuah sungai dangkal. Sebagai seorang putri istana yang sering diajak berburu, Diahwilat memahami beberapa larangan berburu, antara lain tidak boleh memanah binatang dari arah belakang, dilarang membunuh binatang yang tengah minum. Terlihat Diahwilat telah menarik busurnya, menunggu hingga rusa itu merasa dahaga meminum air sungai yang jernih. Jep, anak panah Diahwilat telah meluncur dengan begitu kencangnya, bersamaan ketika rusa itu mengangkat kepalanya dan tepat menembus bagian pelipis atas kepala rusa itu. Gembira hati Diahwilat, membayangkan bahwa dirinya lah yang pertama kali mendapatkan hasil buruan di sore hari itu. Terlihat gadis cantik itu berlari-lari menyeberangi sungai dangkal berbatu itu mendekati hasil buruannya. Namun manakala Diahwilat sudah berada di seberang sungai, terkejut dirinya melihat seorang pemuda juga tengah mendekati hasil buruannya itu. Rusa ini adalah milikku, panahku telah mematikannya, berkata Diahwilat kepada pemuda itu. Panahku telah menembus jantungnya, itu artinya rusa ini adalah milikku, berkata pemuda itu sambil menunjuk sebuah anak panah yang menancap tepat di jantung rusa yang sudah tidak berburu. Berdaya terbaring di pinggir sungai. Seketika itu juga Diahwilat memang melihat anak panah yang bukan miliknya telah menancap tepat di dada rusa itu. Panahku telah menembus kepalanya, berkata Diahwilat tidak mau menyerah. Panahku juga telah menembus jantungnya, berkata pemuda itu tidak mau mengalah. Kita tentukan dengan adu kepalan, berkata Diahwilat kepada pemuda itu. Apa maksudmu menentukan dengan adu kepalan, berkata pemuda itu tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Diahwilat. Maksudku kita bertanding, kepalan siapa yang pertama kali menyentuh tubuh, dialah yang berhak memiliki rusa ini, berkata Diahwilat kepada pemuda itu. Pantang bagiku memukul seorang wanita, berkata pemuda itu dengan wajah penuh keraguan. Bila demikian rusa ini milikku, karena kamu tidak mau bertanding melawanku, berkata Diahwilat sambil mencoba melangkah mendekati rusa yang sudah tidak berdaya itu. Gadis keras kepala, aku akan memenuhi permintaanmu, berkata pemuda itu merasa khawatir rusa itu akan dibawa pergi oleh Diahwilat. Mendengar perkataan pemuda itu, terlihat Diahwilat berhenti melangkah dan memandang ke arah pemuda itu. Bukankah kamu pantang memukul seorang wanita, berkata Diahwilat sambil tersenyum. Hari ini biarlah kulanggar pantanganku, bukankah hanya memukul dengan kepalan tangan dan tidak mencelakai dirimu, berkata pemuda itu balas tersenyum mengetahui bahwa perkataan gadis itu hanya sekedar menyudutkannya. Dalam sebuah pertandingan, kadang kepalan tangan tidak bermata. Jangan salahkan bila kepalanku akan mencelakai dirimu, berkata Diahwilat sambil berdiri tegak dengan kuda-kuda siap bertanding. Gadis keras kepala, ku beri kesempatan dirimu menyerang lebih dulu, berkata pemuda itu telah bersikap siap menerima serangan Diahwilat. Hmm, hanya suara itu yang terdengar dari Diahwilat yang langsung menerjang pemuda itu. Bukan main terkejutnya pemuda itu melihat serangan yang kuat dan cepat mengarah ke tubuhnya. Nampaknya Diahwilat ingin menunjukkan bahwa dirinya bukan wanita biasa. Namun pemuda itu ternyata juga bukan pemuda biasa, terlihat dari gerakannya yang begitu gesit mengelak. Melihat serangan pertamanya dapat dengan mudahnya dihindari oleh pemuda itu, telah membuat Diahwilat melanjutkan dengan serangan berikutnya. Kembali pemuda itu dapat menghindari serangan Diahwilat untuk kedua kalinya itu. Serangan ketiga, keempat dan serangan berikutnya dari Diahwilat masih saja dapat dihindari oleh pemuda itu. Apakah kamu hanya bisa menghindar, berkata Diahwilat sambil melakukan serangan. Hati-hati dengan seranganku, berkata pemuda itu sambil berkelit menghindari serangan Diahwilat untuk pertama kalinya telah melakukan serangan balasan. Bagus, ternyata kamu bisa juga menyerang wanita, berkata Diahwilat sambil tersenyum merasa dapat memancing pemuda itu melakukan serangan balasan. Ternyata serangan anak muda itu tidak kalah kuat dan gesitnya sebagaimana serangan Diahwilat. Maka serang dan balas menyerang antara Diahwilat dan pemuda itu terlihat semakin sengit saja. Tataran kemampuan mereka sepertinya berimbang, sama-sama lincah dan gesit, sama-sama cekatan. Mengatur siasat serangan dengan berbagai tipu daya yang sangat pelik. Jarang sekali Diahwilat menemukan lawan tanding yang dapat mengimbangi tataran kemampuannya, apalagi yang dihadapinya itu dari garis perguruan yang berbeda, telah membuat Diahwilat semakin bersemangat melayani pemuda itu. Satu sama lainnya tidak bersungguh-sungguh menjatuhkan lawannya, berkata Gajah Mada sambil tersenyum kepada Biksuni Andini di seberang sungai. Ternyata Gajah Mada dan Biksuni Andini sedari awal sudah menyaksikan pertempuran keduanya dari seberang sungai. Dan sebagai seorang pemimbing putri Diahwilat dalam melahkan nuragan, maka Gajah Mada dapat membaca gerakan anak asuhnya itu yang memang tidak tuntas menyelesaikan serangannya. Setauku, Seng Putri sangat ganas serangannya dan tidak pernah memberi kesempatan lawannya, berkata Biksuni Andini ikut merasa heran. Aku ada sedikit akal, berkata Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Tetaplah di sini, dibalik semak-semak itu ada seseorang bersembunyi, pasti orang dekat dari anak muda itu, berkata kembali Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Terlihat Biksuni Andini mengerutkan keningnya, sedari tadi tidak dilihat seorang pun selain mereka yang tengah bertempur itu. Namun Biksuni Andini selalu percaya bahwa Gajah Mada punya daya penglihatan yang sangat tajam dan kuat, membiarkan kekasih hatinya itu melangkah menyeberangi sungai dangkal mendekati pertempuran itu. Maka tidak lama berselang, Gajah Mada sudah berada di seberang sungai, tidak jauh dari arna pertempuran dan membelakangi sebuah semak melukar. Mengapa harus bersembunyi, kurang jelas menyaksikan pertempuran sepasang pengantin yang sangat indah ini, berkata Gajah Mada dengan suara perlahan seperti kepada dirinya sendiri. Ternyata perkataan Gajah Mada ditujukan kepada seseorang yang bersembunyi dari balik semak melukar, karena tidak lama berselang terlihat sebuah kepala bersembunyi dari balik semak melukar itu. Matamu sungguh sangat tajam, wahai orang muda, berkata seseorang yang baru saja keluar dari balik semak melukar itu kepada Gajah Mada. Hanya sebentar tatapan matu Gajah Mada ke arah lelaki yang sangat tua yang telah berdiri di sampingnya, pandangan matu Gajah Mada kembali ke arah pertempuran diahwiat dan pemuda itu. Namaku Gajah Mada, yang tengah bertempur itu adalah adikku, berkata Gajah Mada kepada lelaki tua itu tanpa memalingkan wajahnya dari arah pertempuran. Orang biasa memanggilku sebagai kiajar bendawa, anak muda yang tengah bertempur itu adalah muridku, berkata lelaki tua itu memperkenalkan jati dirinya sambil tidak berkedip sedikit pun menyaksikan pertempuran di depan matanya. Apakah kalian berasal dari tanah wengker, berkata Gajah Mada tanpa memalingkan wajahnya, masih terus menyaksikan arah pertempuran. Pengetahuanmu mengenal berbagai jenis oleh Kanuragan sangat kaya, dapat mengenal gerak dasar dan asal perguruan kami, berkata lelaki tua yang bernama kiajar bendawa itu mengakui kebenaran perkataan Gajah Mada. Anak muda yang sangat berbakat, pasti diajar oleh seorang guru yang hebat, berkata Gajah Mada kepada kiajar bendawa. Kamu terlalu memuji, adikmu sendiri kuliat setingkat tipis di atas kemampuan muridku. Hanya kemurahannya saja tidak ingin secepatnya menyelesaikan pertempurannya, berkata kiajar bendawa mengakui keunggulan dari dia wiat. Aku sudah mulai jemuh dengan pertempuran ini, bagaimana bila kita bertaruh, berkata Gajah Mada kepada kiajar bendawa dengan suara yang cukup keras, nampaknya sengaja agar pembicaraannya didengar oleh kedua anak muda yang tengah bertempur itu. Apa yang akan kita pertaruhkan, bertanya kiajar bendawa, juga dengan suara yang dikeraskan seperti tahu keinginan dari Gajah Mada. Bila adikku kalah dalam pertempuran ini, maka selama tiga hari tiga malam dirinya akan menjadi pelayan kalian. Sebaliknya bila muridmu kalah, dirinya akan menjadi pelayan kami selama tiga hari tiga malam, berkata Gajah Mada dengan suara yang dikeraskan. Cis, tidak akan sudi diriku menjadi pelayanmu, berkata dia wiat langsung melakukan serangan yang lebih gencar dari sebelumnya, nampaknya perkataan Gajah Mada telah membakar perasaan hatinya. Siapa sudi menjadi pelayan anak gadis keras kepala sepertimu, berkata pemuda itu sambil berkelit dan balas. Menyerang. Terlihat Gajah Mada dan kiajar bendawa tersenyum menyaksikan perubahan pertempuran itu, mereka tidak lagi bermain-main dengan gerak dan jurus mereka, tapi sama-sama ingin menuntaskan setiap serangan mereka untuk sebuah satu kepalan kemenangan, benar-benar ditujukan penuh kesungguhan hati untuk menjatuhkan lawannya. Akhirnya, sebagaimana yang sudah dibaca oleh Gajah Mada dan kiajar bendawa, tataran kemampuan diah wiat memang berada setingkat tipis dari kemampuan pemuda itu. Terlihat pemuda itu mulai kewalahan menghadapi serangan-serangan diah wiat yang beruntun seperti ingin secepatnya untuk menyelesaikan pertempurannya. Luar biasa memang serangan diah wiat, begitu cepat dan penuh daya tipu yang membingungkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh kiajar bendawa, ternyata memang diah wiat lebih unggul dibandingkan anak muridnya, meski keunggulannya itu tidak begitu terpaut jauh. Namun pemuda itu punya semangat bertempur yang sangat luar biasa, berkali-kali dapat lolos dari seragapan serangan diah wiat yang deras seperti ombak bergulung-gulung tiada pernah berhenti. Di bumi Majapahit ini, jarang ada yang dapat menandingi kekayaan gerak olah kanuragan daripada pokan bajera seta, berkata kiajar bendawa mengagumi gerak langkah serangan diah wiat. Ternyata kiajar bendawa punya pengetahuan yang sangat luas tentang olah kanuragan di bumi Majapahit. Ini, berkata gajah mada kepada kiajar bendawa. Seandainya saja dari semula aku mengetahui bahwa gadis itu punya garis gerak yang berasal daripada pokan bajera seta, mungkin aku tidak berani bertaruh kepadamu, wahai orang muda, berkata kiajar bendawa seperti tahu apa yang akan terjadi kepada anak muridnya itu. Ternyata dugaan kiajar bendawa tentang hasil akhir dari pertempuran itu semakin menjadi kenyataan, anak muridnya terlihat semakin tersudut menghadapi serangan diah wiat yang membawakan gerak jurus milik padepokan bajera seta yang terkenal sangat kaya dengan beragam gerak yang sangat sukar sekali diduga. Dan akhirnya dalam sebuah serangan yang beruntun, sebuah pukulan dari tangan mungil diah wiat tidak dapat dihindari oleh pemuda itu. Plak, des! Pukulan diah wiat berhasil bersarang di dada pemuda itu yang langsung terdorong mundur tiga langkah dari tempatnya berdiri. Beruntung bahwa diah wiat tidak menggunakan inti tenaga sejatinya, hanya menggunakan tenaga wadaknya yang terlatih. Mulai hari ini kamu menjadi pelayanku, wahai pemuda sombong, berkata diah wiat sambil bertolak pinggang penuh kegembiraan hati. Aku tidak akan mau menjadi pelayanmu, berkata pemuda itu dengan sikap menantang. Kakang Gajah Mada, jelaskan kepada anak sombong ini, berkata diah wiat sambil memandang ke arah Gajah Mada. Aku akan meminta gurunya yang akan menjelaskannya, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Maafkan aku, wahai muridku. Semula aku memang sangat membanggakan ilmu perguruan kita, hingga aku berani bertaruh dengan orang muda ini, berkata Ki Ajar Benawa kepada anak muridnya itu. Namun aku akan meminta kepada kakak gadis ini untuk memperpanjang pertaruhan ini, satu hari saja, berkata kembali Ki Ajar Benawa yang langsung mengalihkan pandangannya ke arah Gajah Mada. Gajah Mada yang mendengar perkataan Ki Ajar Benawa kepada muridnya itu terlihat hanya tersenyum, dalam pikirannya seperti dapat membaca arah pikiran Ki Ajar Benawa yang diam-diam belum dapat menerima kekalahan muridnya itu, dan masih merasa keunggulan ilmu perguruan mereka. Aku akan menerima permintaan Ki Ajar Benawa, memperpanjang pertaruhan ini. Aku yakin kalian cukup jantan untuk memegang janji, berkata Gajah Mada kepada Ki Ajar Benawa. Terima kasih, besok pagi kita bertemu di pinggir sungai ini, berkata Ki Ajar Benawa kepada Gajah Mada. Aku akan menunggu kalian di sini, berkata Gajah Mada ketika Ki Ajar Benawa berpamit diri. Terlihat Ki Ajar Benawa dan anak muridnya itu telah melangkah pergi dan menghilang masuk ke dalam hutan. Orang tua itu diam-diam telah mempelajari gerak langkahmu, dan merasa yakin dapat mengajari anak muridnya untuk dapat mengalahkanmu, berkata Gajah Mada kepada Diyah Wiat. Aku akan berusaha untuk tidak dapat dikalahkan. Oleh pemuda sombong itu, berkata Diyah Wiat sambil mencibirkan bibir tipisnya. Terlihat Gajah Mada hanya tersenyum melihat sikap Seng Putri yang sudah sangat dikenalnya itu. Dan sebagai seorang yang lebih dewasa seperti dapat membaca apa yang ada dalam hati Seng Putri. Wanita memang sangat pandai menutupi perasaan hatinya sendiri, berkata Gajah Mada dalam hati. Mengapa pemuda tampan itu dibiarkan pergi, bukankah kalian telah memenangkan pertaruhan, bertanya Biksuni Andini yang baru saja datang dari seberang sungai. Kakang Gajah Mada terlalu baik kepada mereka, berkata Diyah Wiat sambil bersungut wajahnya. Nanti malam aku akan mengajarimu sebuah gerak jurus yang lain, di luar yang pernah aku ajarkan selama ini kepadamu. Di luar apa yang ada dalam pikiran guru anak muda itu, berkata Gajah Mada mencoba menghibur perasaan hati Seng Putri. Mendengar perkataan Gajah Mada, terlihat perubahan wajah Diyah Wiat yang tidak bersungut-sungut lagi, tapi penuh kegembiraan. Karena dirinya sangat mengenal Gajah Mada yang punya banyak ilmu andalan, dan merasa gembira akan diajarkan sebuah gerak jurus yang lain, yang berbeda dari yang ditekuninya selama ini. Sementara itu hari telah berada di ujung senja, suasana di pinggir sungai di dalam hutan itu sudah menjadi begitu gelap. Mari kita kembali ke rumah singgah, berkata Gajah Mada kepada Diyah Wiat dan Biksuni Andini. Terlihat Diyah Wiat dan Biksuni berjalan di belakang. Gajah Mada yang membawa rusa di atas pundaknya dengan begitu ringannya. Dan senja baru saja berlalu di hutan timur kaki gunung. Penanggungan, terlihat seorang pelayan dalam tengah menyalakan tujuh buah honcor di halaman muka rumah singgah. Mari kita turun ke halaman muka, berkata Gajah Mada kepada Diyah Wiat manakala mereka telah beristirahat dengan cukup menikmati santapan makan malam yang disediakan oleh para pelayan dalam istana yang ikut di hutan perburuan itu. Manakala mereka telah sama-sama berada di halaman muka, terlihat Gajah Mada langsung membuat sebuah lingkaran yang mengelilingi dirinya dan di dalam lingkaran itu dibuat juga tiga garis yang membagi lingkaran itu menjadi tiga bagian yang sama. Perhatikan olahmu, aku akan mengajarimu sebuah langkah-langkah dasar Aditya Kundala, berkata Gajah Mada sambil berdiri di pusat lingkaran dengan sikap kuda-kuda yang amat kuat seperti mencengkeram bumi. Langkah Aditya Kundala, berkata Diyah Wiat mengulangi perkataan Gajah Mada. Sebuah langkah ajaib di mana sampai saat ini tidak seorang pun mampu memecahkannya, berkata Gajah Mada sambil tersenyum. Maka terlihat dengan sangat perlahan Gajah Mada menggerakkan kakinya yang tidak pernah keluar dari sebuah lingkaran dengan langkah kaki bergeser mengikuti garis segitiga. Aku akan mengulanginya, berkata Gajah Mada yang melihat Diyah Wiat masih belum menangkap seluruh langkahnya. Akhirnya setelah tiga kali Gajah Mada melakukan gerakan langkah dasar Aditya Kundala, dilihatnya gadis manis telah tersenyum sebagai pertanda telah mengukir semua gerakan yang ditunjukkan kepadanya itu. Lakukan sebagaimana aku lakukan, berkata Gajah Mada yang langsung keluar dari garis lingkaran yang dibuatnya itu. Terlihat Gajah Mada tersenyum gembira melihat Diyah Wiat dengan lincahnya bergerak perlahan sebagaimana gerakan yang telah dicontohkan sebelumnya. Setelah puas melihat Diyah Wiat dapat menirukan semua gerakannya dengan amat sempurna, maka Gajah Mada meminta Diyah Wiat untuk melakukannya dengan gerakan yang semakin lama semakin cepat. Ilmu meringankan tubuh yang kamu miliki sudah sangat baik, lakukan gerakan itu hingga di puncak tataran yang kamu miliki, berkata Gajah Mada kepada Diyah Wiat. Nampaknya Diyah Wiat memang seorang gadis yang amat cerdas, langsung mengerti apa yang diinginkan oleh Gajah Mada. Terlihat Diyah Wiat telah berdiri dengan sikap kuda-kuda yang kokoh mencengkeram bumi. Pandangan Macu Gajah Mada tidak berkedip melihat Diyah Wiat tengah menarik nafas panjang, mengendapkan segenap hasrat, pikiran dan perasaannya kepada Gusti Yang Maha Agung. Pandangan Macu Gajah Mada tidak berkedip. Sedikitpun melihat Diyah Wiat memulai gerakan yang diajarkannya dengan amat perlahan, namun lambat laun gerakannya menjadi begitu cepat hingga membuat tubuhnya seperti menghilang terbungkus sebuah bayangan hitam. Pandangan Macu Gajah Mada masih tertuju ke arah Diyah Wiat yang dilihatnya telah bergerak semakin lambat hingga akhirnya berhenti tidak bergerak sama sekali. Terlihat keringat mengalir di kening gadis manis itu. Sebuah gerakan yang benar-benar sangat luar. Biasa, berkata Diyah Wiat sambil mengusap keringat. Yang mengalir di keningnya. Apakah kamu telah merasakan dirimu seperti sebuah hombak di pantai? Berkata Gajah Mada. Aku merasakan seperti sebuah hombak, semakin besar angin bertiup, semakin deras pula kecepatanku memburu pantai. Berkata Diyah Wiat. Apakah kamu juga merasakan seperti seekor elang perkasa mengarungi padang perburuanmu? Berkata Gajah Mada. Aku merasakan seperti seekor elang perkasa di atas awan biru, semakin angin berhembus, semakin kuat sayapku melayang dan menukik kemanapun arah yang kuinginkan. Berkata Diyah Wiat dengan wajah begitu penuh kegembiraan hati layaknya seorang anak kecil yang baru menemukan sebuah permainan barunya. Kamu telah mewarisi sebuah jurus rahasia yang amat pelik, terutama bila kamu dapat menggabungkan dengan gerak olah kanuragan yang telah kamu kuasai dari jalur perguruan kita dengan keraacak, pasti akan. Membingungkan lawanmu, mengecohkan lawanmu, di saat itulah kamu dapat melihat sebuah peluang arah dari seranganmu kemanapun yang kamu inginkan, berkata Gajah Mada dengan penuh rasa puas melihat Diyah Wiat dapat mencerna semua yang diajarkan olehnya. Mari kita bertempur, aku akan menyerangmu dengan jurus perguruan mereka, berkata Gajah Mada sambil bersikap seperti akan melakukan sebuah penyerangan. Terkejut awalnya Diyah Wiat mendapatkan serangan pertama Gajah Mada dengan gerak sangat mirip sekali dengan gerakan pemuda yang tadi sore menyerangnya. Namun Diyah Wiat dengan cepat menguasai dirinya, langsung berkelit dengan gerakan yang baru saja dipahaminya itu, gerak jurus rahasia Aditya Kundala yang amat langka itu. Bagus, berkata Gajah Mada yang melihat Diyah Wiat dengan begitu mudahnya dapat mengelak dari serangannya, bahkan telah membalas serangannya dengan tidak kalah sergapnya. Bagus, kembali Gajah Mada memuji serangan Diyah Wiat dengan langkah-langkah ajaibnya. Sementara itu Biksuni Andini seperti mematung berdiri di atas pendapar rumah singgah menyaksikan latihan Diyah Wiat dan Gajah Mada, sebagai seorang yang ahli olahkanuragan tidak lepas pandangannya ke arah gerak Diyah Wiat yang sangat aneh dan sangat rumit serta seperti tidak mudah dibaca kemana langkah dan arah serangan berikutnya. Terlihat Biksuni Andini sedikit tersenyum manakala melihat gerakan Gajah Mada yang benar-benar mirip. Dengan gerakan yang dilakukan anak muda lawan Diyah Wiat yang dilihatnya tadi sore di pinggir sungai. Gerak langkah perguruan Ungker menjadi lebih sempurna di tangan kakak Gajah Mada, berkata Biksuni Andini menilai gerakan Gajah Mada menggunakan gerak jurus perguruan Ungker menghadapi Diyah Wiat di halaman muka rumah singgah. Sementara itu cahaya oncor yang sengaja dipasang di halaman muka terlihat sudah mulai redup sinarnya. Cukup, kita sudah hilatihan malam ini, berkata Gajah Mada sambil meloncat memberi tanda kepada Diyah Wiat untuk berhenti menyerangnya. Bagaimana menurut kakang penguasaanku memahami gerak langkah Aditya Kundala ini, bertanya Diyah Wiat kepada Gajah Mada. Orang tua itu malam ini pasti tengah melatih muridnya mempelajari jurus-jurus seranganmu, menilai kelemahan-kelemahanmu. Dan besok mereka pasti akan kita buat terkejut mendapatkanmu melakukan serangan dengan jurus-jurus baru ini, berkata Gajah Mada penuh senyum kepuasan. Apakah kakang yakin aku dapat mengalahkan pemuda sombong itu, bertanya kembali Diyah Wiat. Tadi sore kamu sudah dapat mengalahkannya, besok dengan jurus baru mu itu aku yakin lebih mudah lagi mengalahkannya, berkata Gajah Mada meyakinkan diri Diyah Wiat. Terima kasih, bila aku dapat mengalahkannya, semua atas jasa kakang Gajah Mada, berkata Diyah Wiat dengan senyum menawan. Bukan karena jasaku, tapi karena kecerdasanmu, berkata Gajah Mada menarik nafas panjang mencoba menutupi hasrat dan kekagumannya melihat kecantikan Diyah Wiat yang semakin menjadi gadis dewasa itu. Sementara itu beberapa oncor yang menerangi halaman muka rumah singgah terlihat sudah benar-benar menjadi redup kehabisan minyak. Saatnya kita beristirahat, berkata Gajah Mada kepada Diyah Wiat. Terlihat Diyah Wiat menggandeng tangan Gajah Mada beriring menuju arah pendapa di mana Biksuni Andini masih berdiri. Ternyata Biksuni Andini benar-benar tidak merasa cemburu dengan sikap Diyah Wiat kepada Gajah Mada, mengerti bahwa mereka sudah seperti layaknya kakak dan adik kandung sendiri. Dan gelap menggayuti sang malam di hutan perburuan yang sunyi, terkadang terdengar suara tikus kecil menjerit di ujung cengkraman seekor ular, terkadang terdengar suara burung celepuk yang semakin jauh menghilang, terkadang terdengar rauman sang raja hutan memecah kesunyian malam di hutan timur kaki gunung penanggungan. Itulah suara degung malam penantian panggung altar pagelaran sendera tari kehidupan, yang diawali dengan terbukanya layar pagi dalam semurat cahaya perak keemasan Seng Fajar di antara celah-celah daun, ranting dan dahan pepohonan di hutan timur kaki gunung penanggungan. Mari kita menemui janji, berkata gajah mada kepada biksuni Andini dan dia wiat untuk berangkat ke pinggir sungai menemui ki ajar bendawa dan muridnya. Kicau burung pagi terdengar rio mengantar langkah kaki mereka yang telah meninggalkan rumah singgah memasuki hutan belantara lebih ke dalam lagi. Nampaknya kalian tidak tidur sepanjang malam ini, sehingga telah mendahului kami datang ke tempat ini, berkata gajah mada kepada ki ajar bendawa dan muridnya yang memang telah berada di pinggir sungai tempat perjanjian mereka. Kedatangan kalian tidak terpaut jauh, ternyata kalian orang-orang yang selalu menepati janji, berkata ki ajar bendawa menyambut kedatangan mereka bertiga. Kemarin adikku telah memenangkan pertaruhan ini, bila hari ini adikku kembali memenangkannya maka ku berharap tidak ada kata lain dari pemuda ini untuk memenuhi ikatan kesepakatan kita, berkata gajah mada kepada ki ajar bendawa. Bagaimana bila muridku memenangkan pertempurannya, berkata ki ajar bendawa sambil tersenyum penuh keyakinan yang tinggi. Artinya keadaan seimbang, tidak ada yang kalah dan yang menang, berkata gajah mada kepada ki ajar bendawa. Harus ada yang menang, berkata tiba-tiba murid ki ajar bendawa. Baiklah, kemenangan kemarin kami anggap tidak ada. Jadi hari ini adalah hari yang menentukan, berkata gajah mada sambil memandang ke arah dia wiat untuk tidak membantah. Ternyata dia wiat seperti menampakkan wajah yang acuh-ta'acuh, seperti ingin menyampaikan rasa. Kepercayaan yang amat tinggi bahwa hari ini dirinya akan mengalahkan anak muda itu. Mari kita memberi kesempatan kepada mereka, berkata ki ajar bendawa sambil melangkah menuju tempat kemarin, dekat sebuah semak melukar. Melihat ki ajar bendawa telah berjalan, gajah mada dan biksuni terlihat ikut menyingkir, meninggalkan dia wiat dan murid ki ajar bendawa hanya berdua di tanah datar seperti dua ayam jago yang siap bertempur. Melihat bahwa dirinya saat itu hanya berdua dengan pemuda itu, terlihat dia wiat langsung menarik garis wajahnya memasang wajah kecut. Aku datang untuk menebus kekalahanku kemarin, berkata pemuda itu kepada dia wiat. Terserah, mau menebus kekalahan atau mau kalah untuk kesekian kalinya aku tidak peduli, berkata dia wiat masih dengan sikap acuh tak acuh. Gadis keras kepala, aku akan menjadikanmu seorang pelayanku, berkata pemuda itu yang terlihat telah langsung bersiap diri. Mendengar perkataan pemuda itu, dia wiat langsung membuat ancang-ancang siap menerima serangan pemuda itu. Siapa yang sudi menjadi pelayanmu, berkata dia wiat. Menghadapimu, aku tidak akan pantang memukul seorang wanita, berkata pemuda itu yang langsung menyerang ke arah dia wiat. Tidak seperti hari kemarin, nampaknya anak muda itu sudah mendapat pelajaran dari gurunya bagaimana. Menghadapi jurus-jurus garis perguruan pada pokan bajera serta yang sudah tersohor dan sangat disegani itu. Terlihat arah serangan pemuda itu langsung menyerang ke arah dada gadis itu. Sebagai seorang gadis, serangan pemuda itu dapat dianggap sebagai serangan melecehkan, namun dia wiat tidak terpancing amarahnya, dengan penuh kewaspadaan yang amat tinggi dan terkendali dapat dengan mudahnya hanya dengan sedikit menggeser kaki kanannya sedikit dan menyorongkan badannya sudah berhasil membuat serangan pemuda itu menemui tempat kosong. Dan dia wiat sudah langsung membacok dengan tangan kosong ke arah pinggang pemuda itu. Terkejut sekali pemuda itu menghadapi serangan yang tak terduga-duga dan langsung melenting ke samping untuk menghindar. Ternyata dia wiat seperti sudah dapat membaca ke mana arah gerak pemuda itu akan pergi menghindar, terlihat belum sempat pemuda itu berdiri sempurna sudah kembali mendapatkan serangan. Kali ini adalah sebuah tendangan keras yang meluncur serong ke arah batok kepalanya. Itulah kehebatan serangan beruntun dari perguruan padepokan bajeraseta yang sepertinya diciptakan hanya untuk menyerang kemanapun musuh pergi menghindar. Ternyata pemuda itu sudah banyak mendapat pengarahan dari gurunya menghadapi jurus-jurus gadis cantik itu yang akhirnya dapat mengimbanginya, bukan hanya bergerak menghindar tapi sudah dapat balas menyerang. Bila hari kemarinnya, pemuda itu hanya dapat membalas serangan satu kali dari tiga kali serangan. Dia wiat, sementara hari itu sudah dapat membalas satu lawan satu, setiap kali dia wiat menyerang, setiap kali itu pula dia mampu langsung membalas serangannya. Terlihat wajah Kiajar Bendawa begitu penuh senyum, merasa puas dengan hasil pengarahannya dapat diterapkan dengan sangat baik oleh muridnya itu. Sebagai seorang yang ahli mengenal berbagai jenis olah kanduragan, diam-diam gajah mada mengagumi guru dari anak muda itu yang dengan sangat cepatnya mempelajari sisi kelemahan jurus-jurus diah wiat. Sementara itu air sungai di dekat arna pertempuran itu sudah mulai hangat, nampaknya sang mentari pagi dapat menembusi cahayanya di antara kelebatan hutan, menembus daun dan dahan pepohonan seperti puluhan pedang menembus tanah hutan. Kuat sekali daya tempur anak gadis ini, berkata Kiajar Bendawa dalam hati yang melihat muridnya belum juga dapat mengungguli kemampuan diah wiat. Kemampuan mereka hanya terpau tipis, berkata gajah mada dalam hati menilai kemampuan keduanya. Lambat tapi pasti, gadis itu akan kewalahan, berkata Kiajar Bendawa manakala melihat anak muridnya telah melakukan siasat-siasat yang telah diajarkan kepadanya menghadapi diah wiat. Sebagai mana yang tengah disaksikan oleh Kiajar Bendawa, anak muridnya mulai melakukan siasat-siasat yang benar-benar menyudutkan diri diah wiat. Ternyata diah wiat memang benar-benar tersudut, segala gerak serangannya dapat dipatahkan oleh pemuda itu dan dengan gerak yang tak terduga. Melakukan serangan-serangan balasan. Bila hari kemarin tiga kali serangan diah wiat dibalas dengan satu kali serangan, maka pada saat itu terbalik, tiga kali serangan pemuda itu hanya dapat dibalas sekali oleh diah wiat. Jangan pernah menyepelekan perguruan wengker, berkata Kiajar Bendawa dalam hati penuh kegembiraan hati melihat hasil pertempuran saat itu. Apakah diah wiat telah melupakan jurus-jurus barunya, berkata gajah mada dalam hati penuh berdebar-debar melihat diah wiat benar-benar terancam oleh serangan beruntun dari lawannya. Terlihat Biksuni Andini juga ikut-ikutan menjadi cemas melihat pertempuran di pinggir sungai itu, merasa berdebar-debar membayangkan kekalahan berada di pihak diah wiat. Semalaman kakang gajah mada mengajarkan jurus-jurus barunya, namun mengapa tidak diterapkan dalam pertempurannya, berkata Biksuni Andini dalam hati tidak dapat membaca jalan pikiran diah wiat saat itu. Ternyata gajah mada dan Biksuni Andini benar-benar tidak dapat membaca apa yang ada dalam pikiran diah wiat yang tengah bertempur itu. Mengapa diah wiat tidak memunculkan jurus-jurus Aditya Kundala? Entah mengapa diah wiat merasakan sesuatu yang tak pernah dirasakannya selama ini, merasa sebuah kenyamanan yang menyenangkan, atau sebuah debar-debar kegembiraan hati yang aneh mana kalah memandang wajah pemuda itu. Dan diah wiat sepertinya tidak ingin menuntaskan peristiwa itu. Menuntaskan pertandingan itu. Diah wiat memang tidak menyadari bahwa debar perasaannya itu adalah debar cinta pertama. Dan gajah mada yang telah banyak mengenal gadis manis itu sejak kecilnya telah mulai dapat membacanya. Terlihat gajah mada tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Dan sepintas muncul sebuah akal di kepalanya. Ki ajar bendawa, aku mohon maaf bila adikku ternyata nantinya mengecewakan kalian, berkata gajah mada kepada ki ajar bendawa dengan suara yang sedikit dikeraskan agar diah wiat mendengarnya. Aku belum dapat mengerti maksud perkataanmu, wahai orang muda, berkata ki ajar bendawa yang tidak mengerti arah perkataan gajah mada. Maksudku, adikku tidak dapat menjadi seorang pelayan yang baik, berkata gajah mada kepada ki ajar bendawa dengan suara yang masih sedikit dikeraskan. Sepertinya kamu sudah begitu yakin bahwa adikmu akan dikalahkan oleh muridku, berkata ki ajar bendawa kepada gajah mada. Itulah yang aku khawatirkan, adikku kalah dalam pertandingan ini, dan akan menjadi seorang pelayan yang bodoh, berkata kembali gajah mada masih dengan suara yang sedikit dikeraskan. Seorang pelayan yang bodoh, berkata ki ajar bendawa kepada gajah mada. Benar, seorang pelayan yang tidak pandai memasak, seorang pelayan yang tidak pandai mencuci pakaian, seorang pelayan yang tidak kuat mengerjakan. Berbagai pekerjaan yang berat-berat, berkata gajah mada kepada ki ajar bendawa. Ternyata pancingan gajah mada telah mengenai sasarannya. Cis, aku tidak akan mau menjadi pelayanmu, berkata diahwiat sambil melompat beberapa langkah dari arna pertempuran. Terlihat ki ajar bendawa mengerutkan keningnya manakala melihat diahwiat berdiri dengan sikap kuda-kuda yang kuat seperti mencengkeram bumi. Dan pandangan ki ajar bendawa tidak pernah lepas dari semua gerakan yang dilakukan oleh diahwiat, sebuah gerakan yang sangat rumit yang baru pertama kali itu dilihatnya. Terlihat gajah mada tersenyum, merasa pancingannya berhasil dengan sangat jitu sekali. Sebagai mana yang dilihat oleh ki ajar bendawa dan gajah mada, ternyata diahwiat telah menerapkan langkah-langkah jurus ajaibnya, sebuah langkah jurus Aditya Kundala. Dan pertempuran saat itu seperti berubah drastik, diahwiat sepertinya telah benar-benar menguasai hampir seluruh pertandingannya. Berkali-kali pemuda itu hampir saja terperangkap sebuah jebakan lawannya, jebakan langkah-langkah ajaib dari diahwiat yang terkadang seperti sebuah pusaran angin yang menyedot dirinya masuk mengikuti putaran itu. Dan diahwiat sendiri merasa telah bersatu dengan langkah-langkah ajaibnya, merasakan dirinya seperti sebuah hombak yang didorong oleh sebuah putaran. Angin yang amat kencang, merasakan dirinya seperti seekor elang perkasa mengarungi langit raya. Hingga akhirnya pemuda itu sudah seperti seekor tikus besar yang berlari mencari tempat untuk bersembunyi, namun sambaran dan cengkraman elang perkasa jauh lebih cepat. Dan tiba-tiba saja dua buah tangan mungil diahwiat benar-benar tidak mampu dihilangkan oleh pemuda itu. Plak, des! Dua tangan mungil diahwiat telah menghantam dada anak muda itu. Terlihat anak muda itu terlempar mundur beberapa langkah merasakan rasa sakit yang amat sangat di dadanya. Sambil terduduk pemuda itu masih saja memegangi dadanya yang masih terguncang. Sementara itu diahwiat berdiri bertolak pinggang. Mulai hari ini kamu adalah pelayanku, berkata. Diahwiat kepada pemuda itu. Aku menerima kalah, aku menerima menjadi pelayanmu, tapi bukan tanpa batas, hanya tiga hari saja, berkata pemuda itu menjelaskan. Apakah kamu tidak menanyakan siapa nama pelayan baru mu itu, berkata gajah mada kepada diahwiat. Namaku jaka sesuruh, berkata pemuda itu sambil memandang diahwiat. Tundukkan wajahmu, begitulah keras orang. Pelayan berkata kepada majikannya, berkata diahwiat kepada pemuda itu yang mengaku bernama jaka sesuruh. Dan terlihat jaka sesuruh sudah mulai berdiri, namun sesuai permintaan diahwiat telah menundukkan wajahnya, layaknya seorang pelayan berdiri di hadapan majikannya. Mari ikut dengan kami, aku ingin menikmati masakanmu hari ini, berkata diahwiat memerintah. Maaf, apakah aku boleh ikut bersama kalian, bertanya Ki Ajar Bendawa. Mendengar pertanyaan Ki Ajar Bendawa, terlihat diahwiat dan Biksuni Andini memandang ke arah gajah mada yang dianggap pimpinan dalam rombongan mereka itu. Ki Ajar Bendawa boleh ikut bersama kami, setidaknya menjadi saksi dan jaminan bahwa muridnya benar-benar melaksanakan tugas sebagai pelayan dalam tiga hari ini, berkata gajah mada sambil tersenyum ke arah Ki Ajar Bendawa. Sementara itu matahari terlihat sudah cukup tinggi menerangi suasana sekitar pinggir sungai di hutan perburuan itu ketika mereka meninggalkannya kembali ke rumah singgah. Namun manakala mereka telah mendekati rumah singgah, Ki Ajar dan Jaka sesuruh menjadi berdebar-debar. Semua orang khususnya para pemburu pasti tahu bahwa rumah singgah itu adalah milik keluarga istana Kauripan. Hal itulah yang membuat Ki Ajar Bendawa dan Jaka sesuruh menjadi berdebar-debar hatinya. Karena ternyata mereka berhadapan dengan para keluarga istana Kauripan yang sangat dihormati dan disegani oleh semua orang karena kedekatan mereka yang sangat terat dengan keluarga istana Majapahit. Hingga ketika mereka beristirahat di pendapa, dengan penuh kehati-hatian Ki Ajar Bendawa menanyakan jati diri gajah mada dan dua orang wanita yang bersamanya itu. Mohon maaf bila aku terlalu banyak bertanya, siapakah tuan dan kedua putri ini sebenarnya dan kaitannya dengan keluarga istana Kauripan, bertanya Ki Ajar Bendawa kepada gajah mada. Kami memang keluarga istana Kauripan yang tengah berburu, yang baru saja bertanding dengan murid Ki Ajar Bendawa adalah putri bungsu dari Ibunda Ratu Gayatri, berkata gajah mada. Ampunilah diri kami yang tidak tahu berhadapan dengan gunung yang amat tinggi, berhadapan dengan keluarga istana Kauripan yang sangat dihormati, berkata Ki Ajar Bendawa. Maaf bila aku memperkenalkan diri sebagai kakak dari Seng Putri, kedudukanku sendiri hanya sebagai seorang patih di Kauripan, berkata gajah mada kepada Ki Ajar Bendawa. Sungguh tersanjung diri ini, bahwa hari ini aku berkenalan dengan seorang patih dari kerajaan Kauripan, berkata Ki Ajar Bendawa sambil merangkapkan kedua tangan di depan dadanya sebagai tanda penghormatannya. Akhirnya tanpa diminta, Ki Ajar Bendawa telah memperkenalkan dirinya dan muridnya sendiri hanya sebagai seorang pengembara biasa yang kebetulan tengah melanglang di sekitar hutan gunung penanggungan. Kami berdua hanya pengembara biasa yang tengah melanglang, kami berdua berasal dari tanah wengker, berkata Ki Ajar Bendawa menyampaikan tempat asal mereka. Dan dua hari sudah jaka sesuruh menjadi pelayan di rumah singgah, dan dua hari yang singkat itu gajah mada telah mendapat seorang kawan baru, seorang lelaki tua bernama Ki Ajar Bendawa. Dan gajah mada sering menghabiskan waktu malamnya bersama Ki Ajar Bendawa, di saat semua orang di rumah singgah beristirahat setelah seharian berburu di hutan penanggungan. Senang sekali gajah mada mendapatkan kawan bicara di hutan perburuan itu dengan seorang seperti Ki Ajar Bendawa, seorang yang terlihat sangat santun. Dari Ki Ajar Bendawa, banyak didengar cerita tentang keadaan dan suasana kerajaan wengker. Warga wengker umumnya adalah orang-orang yang kesehariannya sangat patuh dan taat kepada agamanya. Orang-orang yang sudah terkunci pintu hatinya untuk hal yang lain selain bekerja di sawah, beryoga dan bersamadi, berkata Ki Ajar Bendawa bercerita tentang kehidupan orang-orang wengker pada umumnya. Pasti sebuah kota tua yang diberkahi, aman dan sejahtera, berkata gajah mada menanggapi cerita Ki Ajar Bendawa. Dalam kesempatan lainnya, Ki Ajar Bendawa mencoba bertanya tentang gerak jurus diahwiat yang dilihatnya, sebagai sebuah gerak jurus yang sangat rumit. Yang baru pertama kali dilihatnya seumur hidupnya itu. Aku mengenal gerak jurus aliran perguruan pada pokan bajeraseta, sementara gerak jurus yang dimainkan oleh Seng Putri sangat asing bagiku, berkata Ki Ajar Bendawa kepada gajah mada di suatu malam. Gajah mada tidak langsung menjawab, hanya sedikit tersenyum memandang ke arah Ki Ajar Bendawa. Aku mengetahui bahwa Ki Ajar Bendawa pastinya akan memberikan pengarahan kepada jaka sesuruh tentang beberapa kera menghadapi Seng Putri. Maka aku mencoba mengajarkan Seng Putri dengan sebuah gerak jurus aliran perguruan yang berbeda untuk mengejutkan murid Ki Ajar Bendawa di pagi harinya. Yang Ki Ajar Bendawa saksikan itu adalah sebuah gerak jurus yang bernama Aditya Kundala, berkata gajah mada bercerita dan menjelaskannya kepada Ki Ajar Bendawa. Aku orang tua tidak akan menyesal bila besok umurku diambil oleh Seng Pencipta, ternyata di hari tuaku ini masih dapat menyaksikan gerak jurus yang amat langka itu, sebuah gerak jurus yang pernah ku dengar ceritanya dari eang buyutku sendiri, sebuah gerak jurus yang tak terkalahkan dan sangat sulit dipelajari dan ditiru oleh siapapun, sebuah gerak jurus yang diciptakan oleh seorang sakti di zaman dahulu yang bernama Amputan Tular, berkata Ki Ajar Bendawa dengan mata penuh berbinar-binar. Aku mewarisi gerak jurus itu dari ayahku sendiri, berkata gajah mada. Sebuah kegembiraan hati berjumpa dengan pewaris tunggal ilmu ciptaan Seng Emputan Tular, berkata Ki Ajar Bendawa semakin menghormati orang muda yang telah menjadi kawan bicaranya itu, seorang muda yang menurut dugaannya pastinya telah mempunyai banyak ilmu simpanan yang sangat tinggi dibalik kerendahan hatinya itu. Dan hari-hari pun datang saling menggenapi, siang dan malam, ada pertemuan dan ada pula perpisahan. Sebagai mana gajah mada yang semakin mengenal Ki Ajar Bendawa, maka selama tiga hari itu diahwiat semakin mengenali sosok jaka sesuruh sebagai seorang yang tidak banyak bicara, sangat santun dan menghargai seorang wanita. Di saat tengah malam tiba, di saat sendiri diperaduannya, hati dan pikiran dia wilihat sepertinya ingin secepatnya Seng malam berlalu agar dirinya dapat segera berjumpa dengan pemuda itu yang selalu menghadirkan sebuah debaran kebahagiaan yang meletup-letup, yang melonjak-lonjak memenuhi seluruh perasaannya. Namun Seng waktu adalah kuda liar yang terus berjalan lurus menembus batas terang dan batas kegelapan yang tiada pernah berhenti berlari sejak kelahirannya. Kami tidak pernah merasa telah memenangkan sebuah pertaruhan, tiga hari telah kalian penuhi sebagai pemenuhan janji para lelaki terhormat, berkata gajah mada melepas perpisahan dengan Ki Ajar Bendawa dan muridnya yang akan pergi. Senang bertemu dengan kalian, bila ada waktu kami akan datang berkunjung, berkata Ki Ajar Bendawa. Pintu istana Kahuripan akan selalu terbuka lebar untuk kalian berdua, berkata gajah mada kepada Ki Ajar Bendawa dan muridnya yang sudah berada di halaman. Muka rumah Senggah Demikianlah, diiringi pandangan gajah mada, Biksuni Andini dan Diahwiat, terlihat Ki Ajar Bendawa dan muridnya terus berjalan memasuki lebih dalam lagi hutan timur di kaki gunung penanggungan itu, dan menghilang di telan kegelapan dan rimbunnya pepohonan. Sementara itu dua orang pelayan mereka terlihat tengah berkemas-kemas, ternyata giliran gajah mada dan rombongannya hari itu juga akan segera meninggalkan rumah Senggah, meninggalkan hutan perburuan kembali ke kota Raja Kahuripan. Burung-burung pagi terlihat diterbangan ke sana kemari dari satu dahan ke dahan lainnya, dari satu pohon ke pohon lainnya. Sesekali terlihat rombongan kera berpindah tempat mencari buah-buah manis yang tumbuh jauh di seberang hutan lain. Lima orang penunggang kuda terlihat telah keluar dari hutan timur di kaki gunung penanggungan itu menuju arah kota Raja Kahuripan. Sebuah kulit harimau yang sangat bagus, berkata gajah mada dalam hati mana kala melihat sebuah kulit harimau yang menjadi alas duduk Sengg Putri di atas punggung kudanya. Sejak saat itu, kulit harimau itu memang tidak pernah jauh dari kehidupan diahwiat, karena kulit harimau itu adalah hasil perburuan mereka berdua, diahwiat dan seorang pemuda tampan yang meninggalkan sebuah nama yang indah mana kala disebut di tengah kesunyian hati. Dan Seng waktu pun silih berganti di bumi Kahuripan. Seratus hari setelah penobatannya sebagai pejabat. Patih di Kahuripan, patih gajah mada mulai merambah tidak hanya membangun kekuatan pasukan kerajaan Kahuripan, namun mulai memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh warga Kahuripan. Dan kali ini perhatian gajah mada tertuju kepada sebuah tambak besar peninggalan Raja Erlangga di Padukuhan Kalagian yang sudah tinggal puing-puing batu berserakan. Keinginan patih gajah mada untuk membangun kembali tambak peninggalan Raja Erlangga itu ternyata mendapat sambutan yang cukup mengembirakan, baik dari pihak keluarga istana maupun dari seluruh warga Kahuripan. Dan di waktu yang sangat tepat, di musim kering di Chandra Bentala Rengka, pembangunan tambak kalagian telah dimulai. Berduyun-duyun seluruh warga Kahuripan bahwa membahu turun menyumbangkan tenaganya membangun tambak besar itu. Gembira hati patih gajah mada memandang para warga Kahuripan yang tengah membawa batu-batu besar dari berbagai tempat. Gembira hati patih gajah mada melihat dalam waktu yang begitu amat singkat telah berdiri kembali sebuah tambak besar, dua kali lipat besarnya dibandingkan dengan yang pernah dibangun oleh Raja Erlangga di tempat yang sama, di Padukuhan Kalagian. Tambak Kalagian itu telah mengikat kecintaan para warga terhadap keluarga istana Kahuripan, dan engkaulah seng pahlawan kami di bumi Kahuripan ini, berkata Ibunda Ratu Gayatri penuh rasa terima kasih kepada gajah mada yang telah mencetuskan sebuah karya besar bagi seluruh warga bumi Kahuripan. Tanpa restu nyimaskan jeng ratu, tambak besar sungai Kalagian itu pasti masih menjadi sebuah puing yang tiada berarti, berkata patih gajah mada kepada Ibunda Ratu Gayatri. Demikianlah, di saat mangsa utama labuh sempelah, canderanya air metu menggenang dalam kalbu, di saat metu air mulai terisi, kapuk rando mulai berbuah, burung-burung kecil mulai bersarang dan bertelur, di bulan yang baik, di hari yang baik, keluarga istana bermaksud untuk meresmikan tambak besar Kalagian itu dengan mengundang beberapa keluarga istana kerajaan terdekat. Tamu dari kerajaan Ungker telah datang, bermaksud untuk datang menghadap, berkata seorang prajurit pengawal istana Kahuripan kepada Juaraja Tribwana. Sampaikan bahwa kami keluarga istana Kahuripan menerima kedatangan mereka di pendapa agung ini, berkata Juaraja Tribwana kepada prajurit pengawal itu. Raja Wijaya Rajasa dari kerajaan Ungker adalah tamu pertama kita, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Juaraja Tribwana, Diahwiat dan Patih Gajah Mada yang telah berada di pendapa agung istana Kahuripan. Maka tidak lama berselang, terlihat di halaman muka pendapa agung, seorang prajurit pengawal istana kerajaan Kahuripan berjalan mengiringi dua orang lelaki yang sudah berumur, dan seorang pemuda. Manakala ketiga tamu yang datang dari kerajaan Ungker itu semakin mendekati pendapa agung, terlihat diahwiat membelalakan matanya, dua orang dari ketiga tamu dari kerajaan Ungker itu ternyata sudah sangat dikenalnya dengan baik. Ketika ketiga tamu itu tengah menaiki tangga panggung pendapa agung istana Kahuripan, Diahwiat sepertinya berusaha mengendalikan perasaan hatinya sendiri, sebuah perasaan kegembiraan hati bersama debar yang tidak dimengerti datang begitu saja menguasai dirinya. Selamat datang di istana Kahuripan, wahai Raja Penguasa Bumi Wengker, tanah yang makmur dan diberkati para dewa, berkata Ibunda Ratu Gayatri menyambut kedatangan Raja Wengker di pendapa agung istana Kahuripan. Sebuah kehormatan mendapatkan sebuah undangan dari keluarga istana Kahuripan ini, berkata Raja Wengker setelah duduk bersama di panggung pendapa agung istana Kahuripan. Setelah saling menyampaikan keselamatan masing-masing, Raja Wengker itu pun memperkenalkan dua orang yang bersamanya itu. Aku perkenalkan dua orang yang mengiringi perjalananku dari kerajaan Wengker menuju bumi yang dilindungi para dewata ini. Yang tidak lain adalah sahabatku yang bernama Ki Ajar Bendawa, berkata Raja Wengker memperkenalkan seorang lelaki tua yang bersamanya itu. Yang tidak lain adalah Ki Ajar Wengker yang sudah dikenal oleh Gajah Mada dan Diahwiat di hutan perburuan di hutan timur kaki Gunung Penanggungan. Terlihat Ki Ajar Bendawa tersenyum hangat mana kala pandangan matanya tertahan antara tatapan Matu Gajah Mada dan Diahwiat. Sementara anak muda yang bersamaku ini adalah puteraku sendiri, bernama Raden Kudamerta, berkata Raja Wengker memperkenalkan seorang anak muda yang bersamanya itu. Terlihat Diahwiat mengerutkan keningnya, menatap anak muda yang diperkenalkan oleh Raja Wengker sebagai puteranya itu yang bernama Raden Kudamerta. Ternyata Jaka sesuruh yang ku kenal adalah putera Raja Wengker, semoga saja anak muda itu tidak buka suara tentang perlakuanku di tanah perburuan, berkata Diahwiat dalam hati penuh kegelisahan yang amar sangat. Namun kegelisahan Diahwiat semakin menjadi-jadi mana kala anak muda yang dikenalnya bernama Jaka sesuruh itu membuka suara di panggung pendapa agung istana Kauripan itu. Maafkan Ananda Wahai Ayahandaku. Aku dan Ki Ajar Bendawa sudah mendahului Ayahandaku, sudah saling mengenal di antara keluarga istana Kauripan yang hadir di pendapa agung ini, berkata Raden Kudamerta sambil tersenyum membuka suaranya di pendapa agung istana Kauripan itu. Terlihat Diahwiat masih berdebar-debar mana kala Raden Kudamerta melanjutkan perkataannya. Ananda dan Ki Ajar Bendawa ketika melanglang di sekitar hutan gunung penanggungan tidak sengaja bertemu dan dijamu di rumah singgah milik keluarga istana Kauripan, berkata Raden Kudamerta melanjutkan perkataannya. Ternyata aku kedahuluan puteraku sendiri, berkata. Raja Wengker sambil tersenyum. Ananda Raden Kudamerta, ada dua putriku berada di pendapa agung ini, siapakah gerangan di antara keduanya yang kamu temui di hutan perburuan itu? Bertanyai Bunda Ratu Gayatri kepada Raden Kudamerta. Sungguh Ananda seorang yang tidak berbudi bila Ananda melupakan seng putri cantik jelita berhati mulia yang tidak membedakan kasta, menjamu dua orang pengembara jelata biasa, salah seorang putri kanjeng ratu yang bernama Diahwiat, berkata Raden Kudamerta kepada Ibunda Ratu Gayatri. Terlihat Ibunda Ratu Gayatri tersenyum, sebenarnya sudah banyak mengetahui tentang kejadian di hutan perburuan lewat Gajah Mada, tentunya tanpa sepengetahuan Diahwiat. Kita orang tua memang selalu kedahuluan dengan orang-orang muda, berkata Ibunda Ratu Gayatri sambil melirik ke arah putrinya, Diahwiat. Sebagai seorang wanita yang punya wawasan cukup luas, yang ada di kepala Ibunda Ratu Gayatri adalah ikatan kekuasaan yang dapat mengikat lewat hubungan perkawinan. Tidak ada salahnya bila perkenalan mereka dilanjuti dengan sebuah ikatan perkawinan, maka kedudukan Kerajaan Majapahit sebagai pusat kerajaan akan menjadi semakin kuat, berkata Ibunda Ratu Gayatri dalam hati. Namun lamunan Ibunda Ratu Gayatri terpecahkan manakala seorang prajurit pengawal istana datang menghadap Juaraja Tribuana melaporkan bahwa ada beberapa utusan dari kerajaan terdekat yang sudah datang. Antarkan mereka ke pendapa agung ini, berkata Juaraja Tribuana kepada prajurit pengawal itu. Maka tidak lama berselang, ramailah suasana di pendapa agung istana kahuripan itu yang dihadiri para Juaraja dari berbagai kerajaan tetangga yang umumnya adalah para kerabat keluarga istana Majapahit itu sendiri. Dan tentunya tidak ketinggalan Juaraja Kertawardana dari Tumapel yang tidak lain adalah suami dari Juaraja Tribuana sendiri. Kedudukan Ibunda Ratu Gayatri di pendapa agung istana kahuripan ternyata sangat dihormati, karena wanita itu adalah salah seorang istri Baginda Raja Sanggrama Wijaya. Kemakmuran dan keamanan adalah dua sisi metu uang logam keping yang tak terpisahkan selamanya. Pembangunan tambak kalagian adalah bagian yang tak terpisahkan dari sebuah upaya meratakan kesejahteraan bagi umat manusia di bumi kahuripan ini, berkata Ibunda Ratu Gayatri. Tambak kalagian adalah sebuah bendungan air yang berasal dari sebuah sungai kalagian yang melewati kerajaan kahuripan, sebuah sungai kecil pecahan dari sungai berantas. Raja Erlangga membangun tambak kalagian terutama untuk mengamankan kerajaannya dari bencana alam sungai berantas yang kadang sering meluat membanjiri daerah sekitarnya. Nampaknya patih gajah mada berpikir yang sama sebagaimana pikiran Raja Erlangga, membangun kembali tambak kalagian menjadi sebuah bendungan yang lebih besar dari yang pernah ada sebelumnya. Dan di pagi yang amat cerah itu, enam kereta kencana diiringi ratusan prajurit terlihat berjalan menuju arah padukuhan kalagian. Mereka adalah para bangsawan yang akan mengunjungi tambak kalagian yang konon merupakan sebuah bendungan air yang sangat indah yang dibuat di zamannya saat itu, sebuah bendungan air yang asli dikelilingi pepohonan besar hutan kalagian. Terlihat ke enam kereta kencana yang membawa para bangsawan itu berhenti di sebuah anak tangga seribu, sebuah anak tangga batu yang dapat mengantar setiap orang untuk naik ke atas mencapai dinding bendungan. Maka tidak lama berselang, anak tangga seribu itu telah dipenuhi kaki-kaki para bangsawan yang sepertinya penuh hasrat untuk mencapai puncak dinding bendungan. Sungguh sebuah pemandangan yang amat elok, berkata ki-ajar bendawa kepada gajah mada manakala mereka sudah berada di atas puncak dinding bendungan air tanpa kalagian. Hutan kalagian adalah penyangga kekuatan dinding bendungan, perlu kesadaran warga menjaga kelangsungan hutan kalagian, berkata patih gajah mada kepada ki-ajar bendawa. Air ini akan mengaliri sawah ladang para petani sepanjang tahunnya, berkata ki-ajar bendawa sambil memandang aliran air yang meluncur jatuh ke bawah dan merayap seperti seekor naga besar membelah bumi kahuripan, membelah persawahan yang luas membentang. Sementara itu beberapa sampan kecil terlihat tengah dikayuh mengelilingi bendungan air yang cukup luas itu. Terima kasih tidak bercerita yang sebenarnya tentang apa yang telah terjadi di hutan perburuan, berkata dia wiat di atas sampan kecil kepada seorang pemuda tampan yang tengah mendayung sampan mengelilingi bendungan air. Bukankah aku telah berkata yang sebenarnya, berkata pemuda tampan itu sambil tersenyum. Seandainya dari semula ku tahu kamu adalah keluarga istana dari wengker, ku pukul kamu dengan tenaga penuh, berkata dia wiat sambil bersungut manja. Aku masih berutang dua kekalahan darimu, berkata pemuda tampan itu kepada dia wiat. Apakah ada keinginan darimu untuk melunasinya, bertanya dia wiat. Aku tidak begitu yakin dapat mengalahkanmu, berkata pemuda tampan itu. Demikianlah, sampan kecil itu ternyata tidak hanya mengelilingi sekitar bendungan, namun telah menyusuri setiap rahasia hati yang tersembunyi dari muda mudi itu. Bendungan air tambak kalagian yang cukup luas itu ternyata tidak mampu membendung curahan lautan asmara kedua muda mudi itu. Para pujangga menorahkan sajak-sajak cinta keduanya tidak terbatas pada perjalanan pulang antara tambak kalagian menuju istana Kauripan, namun berlanjut dalam sebuah peminangan. Maka belum lengkap satu bulan dari pertemuan mereka di tambak kalagian, datang kembali keluarga kerajaan ungker ke istana Kauripan untuk meminang dia wiat. Sang putri cantik jelita, sang pemuda tampan rupawan. Sungguh sebuah perpaduan yang sangat serasi dan elok, menjadi perbincangan di berbagai kalangan di bumi Majapahit, di kalangan para kaula alit maupun para bangsawan. Sebuah upacara perkawinan berlangsung dengan sangat amat meriah, dilaksanakan dalam suasana jauh dari peperangan, dalam suasana damai memayungi bumi Majapahit Raya, dihadiri oleh segenap keluarga dan kerabat istana, para raja dan jua raja serta seluruh utusan berbagai penjuru daerah kekuasaan kerajaan Majapahit Raya. Raja Jayanagara, Mahapati Arya Tadah dan Tumenggung Aditya Warman datang di hari perkawinan Diahwiat dan Raden Kudamerta memberi restu keduanya. Dan hari itu, Ibunda Ratu Gayatri, ditemani jua Raja Tribuana dan Patih Gajah Mada telah menjamu para penguasa dari pusat itu di pendapa agung istana Kauripan. Ikatan perkawinan antara Diahwiat dan Raden Kudamerta telah membuat ikatan yang semakin menguatkan keluarga kerajaan Majapahit ini, berkata Mahapati Arya Tadah membuka pembicaraan di pendapa agung istana Kauripan. Belambangan dan Lamajang sudah kembali ke pangkuan kita, dan sekarang kerajaan Wengker telah terikat dalam ikatan perkawinan. Sementara itu Tumapel dan Kauripan telah berada dalam satu kendali, berkata Ibunda Ratu Gayatri diam sejenak sambil menyapu pandangannya ke semua orang yang hadiri di pendapa agung. Semua orang terdiam, semua orang membenarkan apa yang dikatakan oleh wanita yang selalu punya pemikiran yang sangat cemerlang itu dalam mengatur dan menata berbagai permasalahan di kerajaan Majapahit itu. Masih ada satu lagi wilayah di kerajaan Majapahit ini yang perlu mendapatkan perhatian dari kita bersama, sebuah wilayah yang pernah menjatuhkan kerajaan Ayahandaku Raja Kertanagara, berkata kembali Ibunda Ratu Gayatri dan kembali terdiam sambil menyapu pandangannya ke semua orang di pendapa agung itu. Apakah yang Ibunda maksudkan wilayah itu adalah Daha, berkata Raja Jaya Nagara. Benar wahai putraku, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Raja Jaya Nagara. Kekancinganku sebagai jua raja di Daha belum ku lepaskan, hingga saat ini aku telah menunjuktu menggung tanggulangin sebagai pejabat sementara di kepatian, berkata Raja Jaya Nagara. Peristiwa penyerangan orang-orang Mongol masih membekas di hati orang kediri. Tujuh keturunan mungkin baru dapat menghapus luka berdarah itu. Banyak hal bisa saja terjadi ada angin kepentingan yang diam-diam berhembus menyalakan kembali bara dendam yang sudah semakin meredup itu, berkata Ibunda Ratu Gayatri di hadapan semua orang yang hadir di pendapa agung istana Kauripan. Ibunda pasti punya pemikiran, apa yang harus kami lakukan, berkata Raja Jaya Nagara kepada Ibunda Ratu Jaya Nagara. Menempatkan seseorang yang dapat kita percaya di Daha, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Raja Jaya Nagara. Siapa kira-kira pilihan yang tepat menurut Ibunda, berkata Raja Jaya Nagara. Aku mengusulkan Diah Wiat sebagai Juara Jaya di Daha, berkata Ibunda Ratu Gayatri sambil memandang ke semua orang yang hadiri di pendapa agung itu. Terlihat Ibunda Ratu Gayatri tersenyum seperti dapat membaca apa yang ada dalam pikiran semua orang yang hadiri di pendapa agung itu. Aku dapat mengerti kesangsian kalian terhadap usia Diah Wiat yang masih muda belia itu, namun aku akan menyertakan bersamanya seseorang yang sudah tidak kita sanksikan lagi kesetiaannya, juga kemampuannya, berkata Ibunda Ratu Gayatri masih dengan wajah penuh senyum. Siapakah gerangan yang nyimaskan Jeng Ratu maksudkan, bertanya Mahapati Arya Tadah merasa tertarik dengan perkataan Ibunda Ratu Gayatri. Seorang pemuda yang punya kesetiaan dan kecintaan yang tidak perlu disangsikan lagi bagi Kerajaan Majapahit ini, saat ini ada bersama kita, ada di antara kita sendiri, berkata Ibunda Gayatri masih dengan senyum di wajahnya. Entah mengapa, seluruh pandangan yang hadir di pendapa agung itu tertuju bersamaan kepada seorang pemuda yang duduk bersimpuh menjadi pendengar yang baik. Siapa lagi pemuda itu yang tidak lain adalah Patih Gajah Mada. Ternyata kita punya pandangan yang sama terhadap anak muda ini, karena yang ada dalam pikiranku bahwa Hanya Patih Gajah Mada saja yang pantas menyertai dia wiat didaha, karena di Kerajaan Kauripan ini aku sudah melihat sendiri kemampuannya sebagai seorang patih, berkata Ibunda Ratu Gayatri masih dengan wajah penuh keceriaan menambah kecemerlangan sisa-sisa kecantikannya yang konon dikatakan orang sebagai kembarannya Ratu Kendedes yang menipis kembali. Wahai Saudaraku, apakah kamu bersedia menjadi Patih Ridaha? bertanya Raja Jayanagara kepada Patih Gajah Mada. Semua orang nampaknya telah bersekutuan tidak menyaksikan kemampuan Patih Gajah Mada, semua orang terlihat menunggu jawaban anak muda itu. Semua orang melihat anak muda itu menarik nafas panjang sambil menegakkan dadanya. Hamba adalah seorang petarung yang tidak pernah memilih lawan di panggung pertarungan. Seandainya saja hamba ditugaskan berdiri satu abad lamanya untuk menjadi penyangga tiang Istana Kerajaan Majapahit ini, maka selama itu pula hamba berdiri dengan dua kaki ini meski nyawa sudah hilang sirna. Seandainya saja hamba diperintahkan menjadi tanah tempat Istana Majapahit ini berdiri, hamba rela terinjak ribuan kaki manusia, ribuan celaan caci maki manusia demi kemuliaannya Kerajaan Majapahit ini, sendika dauh, berkata Patih Gajah Mada dengan suara penuh kesungguhan hati. Perkataan Patih Gajah Mada benar-benar seperti sebuah sirep prasuk sukma, sirna seti sunyi seketika suasana di atas panggung pendapa agung Istana Kauripan itu. Semua orang seperti tergetar hatinya mendengar perkataan Patih Gajah Mada yang memang Tidak ada seorang pun yang menyangsikan kesetiaan dan pengabdiannya bagi Kerajaan Majapahit. Terima kasih, wahai saudaraku. Kesediaan dan kesanggupanmu seperti semili rangin sejuk di padang kegersangan. Bila Majapahit adalah matahari, daha adalah bulannya. Maka bumi ini akan terus dipayungi cahaya kemakmuran dan keteduhan hati. Dan engkaulah bintang Seng Fajar itu yang akan hadir memberikan sebuah pengharapan baru, berkata Raja Jaya Nagara kepada Patih Gajah Mada mencoba memecahkan kesunyian di atas panggung pendapa agung itu. Tumenggung Aditya Warman, setahuku bahwa kamu cukup lama tinggal menetap di daha, ceritakanlah kepada saudaramu, apa yang kamu ketahui tentang orang-orang kediri, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Tumenggung Aditya Warman. Terlihat Tumenggung Aditya Warman memperbaiki letak duduknya, nampaknya ingin menyampaikan sesuatu di pendapa agung itu. Yang ku ketahui bahwa orang kediri selalu menganggap kita ini sebagai orang jenggala, sementara di kepala mereka hanya ada satu semboyan, Panjalu Jayati yang artinya orang kediri selalu jaya dan menang. Namun Ayah Handaku Patih Mahesa Amping akhirnya dapat merebut cinta mereka lewat sebuah kerja keras membangun kediri tanpa pamrih serta tidak pilih kasih dalam memutuskan sebuah keadilan, putra daerah dan para pendatang mendapatkan perlakuan yang sama di Balai Pengadilan Agung, berkata Tumenggung Aditya Warman menyampaikan pengalamannya selama tinggal dan menetap di daha. Penggambaranmu tentang hak kekat orang kediri. Sangat kuat, wahai putra Patih Mahesa Amping. Setiap suku bangsa di bumi ini memang tidak lepas dari ingatan sejarah masa lalu mereka, kemenangan Prabu Jayabaya atas jenggala, kekalahan kerajaan kediri oleh Kainarok adalah ingatan yang menggores begitu kuat di hati mereka, membekas dalam bentuk sebuah kecintaan di satu sisi dan kebencian di sisi lainnya, berkata Ibunda Ratu Gayatri diam sejenak sambil menarik nafas panjang, nampaknya masih ada perkataan lainnya yang masih tersimpan di kepalanya. Semua orang di atas panggung pendapat agung terdiam, sepertinya tengah menunggu tutur kata dari Ibunda Ratu Gayatri yang penuh bermakna kebijakan itu, penuh dengan wawasan yang sangat luas. Nampaknya Patih Mahesa Amping sangat andal memainkan perannya lewat kecintaan orang kediri kepada Seng Prabu Jayabaya yang telah memberikan sebuah pengharapan kepada mereka bahwa di suatu masa akan turun seorang Ratu Adil, seorang Ksatria Peninggit. Nampaknya selama menjalankan tugasnya, Patih Mahesa Amping telah mampu menjelmakan dirinya sebagai Seng Ratu Adil itu, seorang Ksatria Peninggit yang datang dari Nagari Antah Berantah membawa kemakmuran di tanah mereka. Harapanku, semoga saja jejak langkah Patih Mahesa Amping dapat menjadi sebuah contoh pijakan bagi siapapun yang datang di Istana Kerajaan Daha itu, berkata Ibunda Ratu Gayatri menuturkan bagaimana menyelami dan memahami kehidupan orang kediri. Sendika Dawuh, berkata Patih Gajah Mada sambil merangkapkan kedua tangan di dadanya dihadapkan kepada Ibunda Ratu Gayatri yang sangat dihormati itu. Semilir Angin Senja berhembus menyejukkan hati. Menebarkan keteduhan setiap jiwa yang hadir di atas pendapa agung Kauripan. Harapan mereka, Bahtera Majapahit semakin kokoh di Dharma Gatitian menanti musim untuk berlayar menantang gelombang pasang. Dan perlahan Seng Senja merayap menyelinap di kegelapan malam. Rembulan terlihat temaram bulat di atas saltar kuil Istana Kauripan, seorang darah terlihat tengah meletakkan sajan persembahan di arca Seng Buddha dan arca Seng Dewa Siwa di kiri kanan sisi altar. Wajah Seng Darah seperti tak berferjiwa di bawah bayis cahaya rembulan yang memantulkan kuning lembut kulit tubuhnya yang hanya terbalut kain menutupi dada dan bagian tubuhnya ke bawah hingga sampai ke metu kakinya. Terlihat Seng Darah duduk bersimpu di bawah altar persembahan, memejamkan matanya seperti berdoa penuh kepasrahan dalam samadhi. Seandainya saja arca Seng Buddha dan arca Seng Dewa Siwa dapat berbicara, pasti akan terucap sebuah pujian atas kecantikan dan kejelitaan yang teramat sempurna dari Seng Darah yang tengah bersimpu pasrah dalam samadhinya. Seng Darah yang tengah bersimpu di bawah altar persembahan itu adalah Biksuni Andini. Nampaknya Seng Darah telah mendengar kabar tentang tugas yang telah diberikan kepada pahlawan pujaan kekasih hatinya itu yang akan mengemban tugas sebagai seorang patih di kerajaan Daha. Telah ku penjarakan hatiku, namun tidak mampu meredam asmara rindu ini, berkata Biksuni Andini dalam hati mencoba meredam perasaan jiwanya yang liar. Meradang hasrat cinta asmara membahana. Sementara itu bunga kamboja layu terhampar jatuh di tengah altar suci membangunkan samadhi Seng Darah. Bunga kamboja layu itu diraihnya, wajahnya terlihat sayu menatap beberapa bunga kamboja yang masih segar di dahannya, di bawah cahaya rembulan di kubil Istana Kauripan. Genap 40 hari setelah pernikahan di Ahwiat dan Raden Kudamerta, keluarga Istana Kauripan bermaksud melaksanakan boyong mantan, mengunjungi keluarga Raden Kudamerta di Istana Wanker. Kita singgah di Daha, berkata Ibu Ndara Tugayatri kepada di Ahwiat dan Raden Kudamerta. Dan seperti biasa, Ibu Ndara Tugayatri selalu mengajak murid terkasihnya, Biksuni Andini. Bukan main gembiranya hati Biksuni Andini mendengar kabar itu, ikut bersama keluarga Istana Kauripan berkunjung ke Istana Wanker dan Istana Daha. Sebuah perjalanan panjang mengantar kekasih pujaan hatinya di tempat tugas barunya sebagai seorang patih di Daha. Demikianlah, di pagi yang amat cerah terlihat sebuah kereta kencana diiringi seratus prajurit berkuda telah keluar dari kota Raja Kauripan. Semilir angin pagi berhembus perlahan, menyapu rambut seorang pemuda tanpa ikat kepala di atas punggung kudanya. Di sebelahnya seorang wanita cantik berjubah Biksuni dengan bibir seperti terlukis selalu tersenyum. Mereka berdua itu tentu saja adalah patih gajah Mada dan Biksuni Andini yang selalu berjalan beriring di belakang mengawal kereta kencana di depan. Mereka yang berjalan perlahan. Mentari pagi bersinar mengiringi langkah perjalanan mereka, Bunga-bunga ilalang yang tumbuh liar terbang tertiup angin dan jatuh hingga jauh di mana mereka pernah tumbuh. Tidak ada gangguan dan halangan apapun dalam perjalanan rombongan keluarga istana itu, hingga mana kala mentari di ujung senjar bah di tepi barat bumi, rombongan keluarga istana itu telah berada di sekitar daerah kandangan, sebuah tempat yang sudah berada di wilayah Kerajaan Daha. Nyemaskan jeng ratu pasti akan sering berkunjung ke Daha, berkata patih gajah Mada kepada Biksuni Andini di depan sebuah perapian di perkemahan mereka. Aku berharap putri di Yahwia cepat-cepat punya momongan, nyemaskan jeng ratu pasti akan lebih sering lagi mengunjungi istana Daha, berkata Biksuni Andini kepada patih gajah Mada. Seorang cucu di istana Kauripan dan seorang cucu lainnya di istana Daha, berkata patih gajah Mada sambil tersenyum. Dan kita akan menjadi ibu asuh dan ayah asuh bagi putra dan putri mereka, berkata Biksuni Andini ikut tersenyum. Kita akan membimbing mereka menjadi para ksatria yang tangguh, berkata patih gajah Mada sambil menatap lidah perapian yang semakin besar tertiup angin malam. Namun tiba-tiba saja pendengaran patih gajah Mada yang terlatih itu seperti menangkap sesuatu yang mencurigai di sekitar perkemahan mereka. Lindungi keluarga istana, berkata patih gajah Mada kepada Biksuni Andini. Tanpa bertanya apapun, Biksuni Andini segera bergegas kembali ke perkemahan keluarga istana, sementara itu patih gajah Mada telah mendekati beberapa prajurit yang tengah bertugas ronda malam itu. Kabarkan kepada para prajurit untuk bersiaga, namun bersikaplah seperti tidak akan terjadi sesuatu, berkata patih gajah Mada kepada salah seorang prajurit. Manakala prajurit itu pergi untuk menyampaikan pesan patih gajah Mada, terlihat anak muda itu telah menyapu pandangannya berkeliling. Hem, hanya itu suara yang keluar dari bibirnya manakala melihat sesuatu yang mencurigakan berasal dari sebuah semak belukar di kegelapan malam itu. Sementara itu pesan patih gajah Mada telah disampaikan oleh semua prajurit yang mengawal keluarga istana, mereka langsung siaga dengan senjata siap di tangan namun tidak merubah suasana dan keadaan mereka. Yang tengah berbaring tetap berbaring, yang tengah bersandar di sebuah batu besar tetap bersandar, namun jemari tangan mereka telah merabah gagang senjata masing-masing, seperti meyakinkan bahwa senjata mereka masih melekat setia di pinggang mereka. Beruntunglah para prajurit itu telah menerima pesan dari patih gajah Mada untuk bersiap siaga, karena tidak lama berselang terdengar sebuah teriakan mengguntur terdengar di tengah kesunyian malam. Serang, terdengar suara teriakan dari tempat yang begitu dekat terhalang kegelapan malam. Namun para prajurit pengawal keluarga istana itu memang telah bersiap siaga sebelumnya, dengan serta-merta mereka telah langsung melompat berdiri menyusun barisan melindungi perkemahan junjungan mereka, para keluarga istana. Ternyata suara perintah menyerang itu berasal dari beberapa gerumbul semak belukar di sekitar perkemahan keluarga istana, beberapa kepala muncul dan langsung menerjang ke arah para prajurit yang telah bersiap diri itu. Ternyata kepala yang muncul dari semak-semak belukar itu begitu banyak, terlalu banyak untuk dihadapi oleh seratus prajurit pengawal. Dan dengan begitu cepatnya kemunculan mereka yang sudah langsung mengepung perkemahan. Pertaruhkan diri kalian, jangan biarkan mereka menerobos masuk ke perkemahan, berkata Patih Gajah Mada sambil menerjang orang-orang yang telah begitu dekat dengannya. Tiga orang langsung terlempar terkena tendangan dan kibasan tangan Patih Gajah Mada. Dan Patih Gajah Mada tidak berhenti bergerak, tendangan dan kepalan tangannya berkali-kali merobohkan orang-orang di sekelilingnya. Nampaknya pihak musuh yang datang itu begitu banyak, datang seperti air bah merangsek pertahanan para prajurit pengawal keluarga istana. Dan seratus prajurit pengawal keluarga istana sepertinya tidak dapat membendung arus gelombang pihak lawan yang berjumlah dua kali lipat dari jumlah mereka. Beberapa orang pihak lawan terlihat sudah dapat menerobos mendekati perkemahan keluarga istana. Namun nasib sial datang untuk orang-orang yang berada terlalu dekat dengan perkemahan keluarga istana, karena mereka harus berhadapan dengan seorang biksuni cantik jelita yang tanpa ragu lagi langsung merobohkan mereka. Nasib sial ternyata juga menghinggai para pihak musuh yang berhasil masuk menerobos pertahanan para prajurit, karena Ibunda Ratu Gayate yang punya kesaktian cukup tinggi itu telah meringankan tangannya, merobohkan para penyerang itu dengan senjata tongkat andalannya. Melihat Ibunda Ratu Gayate telah bergerak membantu para prajurit, serta merta kedua pengantin baru, Diahwiat dan Raden Kudamerta langsung turun ke gelanggang, menciderai orang-orang tak dikenal itu. Diahwiat dan Kudamerta seperti dua pasangan pengantin yang tangguh, berdua dan bersama merobohkan musuh-musuh mereka. Mari kita berlomba, berkata Diahwiat kepada suaminya sambil menghitung setiap orang yang roboh di tangannya. Siapa takut berlomba dengan gadis keras kepala yang kutemui di hutan perburuan, berkata Raden Kudamerta kepada Diahwiat yang menantangnya untuk berlomba merobohkan musuh sebanyak-banyaknya. Sementara Biksuni Andini dan Ibunda Ratu Gayatri, seperti dua orang wanita bersenjata tongkat kembar telah membuat para penyerang merasa jerih harus berhadapan dengan mereka, tongkat di tangan mereka. Seperti bermata, tak seorang pun luput dari serangan tongkat sakti kedua wanita itu. Dan mereka berdua layaknya seperti dua buah api obor yang meruntuhkan laron terbang yang baru lahir di penggantian musim. Di sisi lain, gajah mada telah melepas cambuk pendek senjata andalannya itu, tali cambuk itu kadang berputar, kadang melecut dengan begitu cepatnya. Tali cambuk pendek itu kadang lembut gemulai, namun terkadang kaku keras seperti sebuah pedang panjang. Puluhan orang terlempar terkena kibasan cambuk yang terus bergerak tiada henti itu di tengah hingar-bingar pertempuran. Namun jumlah para penyerang seperti tidak pernah habis, datang seperti ombak di pantai yang tiada pernah lelah berhenti tumpah ruah meyerang dengan wajah dan suara amuk memecahkan gendang telinga. Tar, tar, terkejut bukan kepalang patih gajah mada mana kala mendengar suara cambuk membelah udara yang berasal dari bukan miliknya itu. Pandangan mata patih gajah mada telah melihat seorang lelaki tua dengan cambuk di tangan tidak jauh dari tempatnya berdiri. Tergetar perasaan patih gajah mada melihat ujung cambuk lelaki tua itu telah melukai dada seorang prajurit. Luka menganga lebar di dada prajurit itu terkena ujung cambuk yang ternyata diikat dengan sebuah pisau kecil yang amat tajam seperti sebuah taji yang biasa digunakan dan dipakai untuk seekor ayam petarung di arna penyabungan ayam. Dua orang pihak lawan langsung terlempar terkena. Tendangan patih gajah mada yang menghalangi langkahnya untuk mendekati lelaki tua bercambuk itu. Tar, ujung cambuk patih gajah mada berhasil menyentuh ujung cambuk lelaki tua itu yang nyaris tengah melesat ke arah tubuh seorang prajurit. Gila, berkata lelaki tua itu melihat ujung cambuknya melengceng jauh tidak mengenai sasarannya. Akulah lawan tandingmu, wahai orang tua, berkata patih gajah mada yang langsung datang menghadang. Lelaki tua bercambuk itu memandang patih gajah mada dari ujung kaki hingga kepala, dan matanya terpaku ke arah cambuk di tangan patih gajah mada. Ternyata kita punya senjata yang sama, wahai orang muda, berkata lelaki tua itu dengan tarikan wajahnya yang menggambarkan keangkuhan hatinya. Tapi aku tidak menambahkan cambukku dengan pisau kecil sebagaimana dirimu, berkata patih gajah mada sambil menatap ujung cambuk milik lelaki tua itu. Dan penciuman patih gajah mada yang telah terlatih itu dapat menangkap anjir racun yang amat kuat tertanam di mata pisau kecil yang bermata dua sisinya itu. Mari kita bermain dengan cambuk kita, berkata lelaki tua itu sambil memutar cambuknya. Mendengar suara berdesing dari cambuk yang berputar di tangan lelaki tua itu telah membuat patih gajah mada bersikap penuh kehati-hatian, desing suara cambuk itu pertanda pemiliknya punya tenaga sakti inti. Sejati yang sangat amat kuat dan sangat terlatih. Dan ujung cambuk lelaki tua itu terlihat telah melesat begitu cepat, layaknya seekor ular terbang memburu mangsanya. Tapi patih gajah mada bukan anak kemarin sore yang baru melek ilmu olahkan nuragan, melainkan seorang yang sudah punya segunung pengalaman bertempur. Maka dengan mudahnya patih gajah mada hanya dengan bergeser sedikit ke samping telah dapat keluar dari sasaran ujung cambuk pihak lawan dan sudah langsung melakukan serangan balasan yang tidak kalah cepatnya tertuju ke arah syaraf kelumpuhan di paha kaki lelaki tua itu. Sontak lelaki tua itu langsung mundur selangkah, nampaknya orang ini sangat paham tentang titik-titik syaraf berbahaya. Namun lelaki tua itu sudah langsung membuat imbangan dengan melakukan serangan balik yang tidak kalah berbahayanya lewat ujung cambuknya yang berujung sebuah pisau taji yang tajam dan beracun. Demikianlah, kedua orang yang sama-sama menggunakan senjata cambuk itu saling menyerang dan balas menyerang. Begitu dasyat daya serangan mereka saling susul-menyusul seperti berlomba untuk secepatnya melumpuhkan lawan tempurnya. Terlihat beberapa orang harus menyingkir menjauhi arna pertempuran dua orang bercambuk itu, takut terkena imbas salah sasaran dari ujung-ujung cambuk mereka berdua yang kadang berputar, meluncur lurus bahkan kadang juga meliuk-liuk bagai ular berlari mengejar korbannya. Sementara itu di sisi lainnya, Sepasang suami istri, Diahwiat dan Raden Kudamerta terlihat telah meloloskan pedang mereka menghadapi para penyerang yang seperti tidak pernah habis berkurang itu. Dua puluh satu, berteriak Raden Kudamerta manakala pedangnya telah merobohkan seorang penyerang. Dua puluh tujuh, berteriak lebih keras lagi Diahwiat di antara suara hingar-bingar pertempuran. Di sisi pertempuran lainnya, bila Diahwiat dan Raden Kudamerta berlomba dengan pedang mereka, maka Ibunda Ratu Gayatri dan murid tunggalnya seperti berlomba dengan tongkat mereka yang selalu saja memakan korban kemanapun tongkat itu bergerak. Diahwiat, Raden Kudamerta, Ibunda Ratu Gayatri dan Biksuni Andini terlihat telah bekerja keras mengurangi jumlah para penyerang, sementara Patih Gajah Mada telah mampu mengunci salah seorang dari mereka yang nampaknya punya kemampuan di atas rata-rata para penyerang itu, telah membuat para prajurit istana Kauripan dapat mengimbangi lawan-lawan yang setara, meski dalam jumlah yang lebih banyak dari jumlah mereka. Dan korban pun sudah terlihat berjatuhan dari kedua belah pihak di perkemahan keluarga istana di sebuah tanah perbukitan itu. Suara hingar-bingar pertempuran, cercaan dan makian bercampur baur dengan gemerincing suara senjata beradu yang kadang diselingi suara jerit perih kesakitan dari mereka yang terluka tersayat pedang tajam. Di tengah kecamuk peperangan yang hingar-bingar itu, tiba-tiba saja terdengar suara ratusan langkah kaki. Kuda mendekati arah pertempuran Berdebar perasaan hati Patih Gajah Mada membayangkan bahwa orang-orang yang tengah mendekati mereka itu adalah dari pihak lawan. Patih Gajah Mada memang selama bertempur tidak pernah lepas pandangannya mengamati suasana pertempuran. Maka wajar saja bila Patih Gajah Mada berdebar perasaan hatinya membayangkan akan muncul kelompok baru dari pihak lawan yang lebih besar lagi. Derap langkah kaki kuda sudah menjadi semakin dekat, sementara jumlah para penyerang belum dapat dikatakan menyusut tajam. Para prajurit kediri, berkata Patih Gajah Mada dalam hati penuh harapan manakala melihat beberapa orang berkuda muncul dari kegelapan malam. Namun harapan Patih Gajah Mada seperti pupus silang sirna manakala mengetahui bahwa para prajurit kediri yang datang itu ternyata berpihak dengan para musuh mereka. Habisi orang-orang jenggala, berkata salah seorang dari pemimpin pasukan berkuda yang baru datang itu. Melihat kenyataan yang amat pahit itu telah membuat Patih Gajah Mada tanpa sadar telah menghentakan cambuk pendeknya memecah udara malam yang dingin seperti ingin melampiaskan kegundahan hatinya. Gelegar Suara cambuk pendek Patih Gajah Mada seperti suara guntur mebelah langit, memekakan telinga semua orang yang ada di sekitarnya. Lelaki tua bercambuk yang terdekat dengannya langsung berdebar-debar perasaan hatinya, tidak menyangka bahwa lawan mudanya itu mampu menggutarkan udara dengan cambuknya. Lelaki tua bercambuk itu terlihat masih mematung manakala Patih Gajah Mada melesat meninggalkan dirinya. Ternyata Patih Gajah Mada berkelebat mendekati Biksuni Andini. Turuni perbukitan ini ke arah timur, bawa keluarga istana ke hutan Tameng, aku akan menahan mereka di sini, berkata Patih Gajah Mada kepada Biksuni Andini. Maka tanpa bertanya lagi, Biksuni Andini telah menyampaikan pesan Patih Gajah Mada kepada Ibunda Ratu Gayatri, Diahwiat dan Raden Kudamerta. Aku sependapat dengan Patih Gajah Mada, kita memang tak mudah terkalahkan, tapi berapa orang yang akan menjadi korban terbunuh di sini, berkata Ibunda Ratu Gayatri kepada Diahwiat dan Raden Kudamerta dengan wajah penuh olas asih. Maka di kegelapan malam, terlihat Biksuni Andini mengawal keluarga istana itu meninggalkan pertempuran menuruni perbukitan ke arah timur sebagaimana pesan Patih Gajah Mada. Mereka adalah empat orang yang berilmu tinggi, maka dengan beberapa lompatan saja diri mereka telah jauh meninggalkan arna pertempuran. Melihat Biksuni Andini telah membawa keluarga istana meninggalkan medan pertempuran di kegelapan malam itu, Patih Gajah Mada langsung mendekati seorang pemimpin prajurit pengawal keluarga istana. Bawalah sisa pasukanmu ke arah timur perbukitan ini, aku akan menutup penglihatan mereka, berkata Patih Gajah Mada kepada pemimpin prajurit pengawal itu. Selesai berbicara dengan salah seorang prajuritnya, terlihat Patih Gajah Mada langsung menerjang dua orang dari pihak lawan dengan dua tendangan kakinya yang langsung terlempar tidak dapat bergerak di tanah. Sementara cambuk pendeknya berkelebat setengah lingkaran menyambar tiga orang dari pihak musuh yang langsung roboh merasakan dada seperti terbentur batu cada samat kerasnya. Pemimpin prajurit pengawal keluarga istana Kahuripan itu masih sempat melihat Patih Gajah Mada memutar cambuk pendeknya begitu kencangnya, dan tiba-tiba turun kabut begitu pekat di kegelapan malam itu. Ternyata cerita tentang kesaktian anak muda itu bukan cerita omong kosong, berkata pemimpin prajurit itu sambil menuruni perbukitan bersama pasukannya yang tersisa. Ternyata Patih Gajah Mada memang telah menghentakkan puncak ilmunya lewat putaran cambuknya menciptakan awan berkabut menutupi penglihatan semua orang di tanah lapang perbukitan itu. Kabut begitu pekat membuat semua orang tidak tahu apa yang harus dilakukannya selain berdiam diri, takut senjatanya mengenai kawan sendiri, atau bisa jadi dirinya sendiri yang menjadi korban pedang di kegelapan yang amat pekat itu. Semua orang masih menahan dirinya, menunggu kabut pekat menghilang. Ternyata kabut pekat perlahan menipis, dan akhirnya kandas menghilang tanpa bekas. Semua orang seperti baru terbangun dari kegelapan, baru dapat melihat sekitarnya dengan jelas dan bening. Semua orang mengerutkan keningnya, mendapatkan lawan mereka seperti telah hilang tertelan bumi. Yang mereka lihat adalah seorang anak muda dengan rambut terurai tanpa ikat kepala berdiri tegak penuh rasa percaya diri yang amat tinggi. Buka macu kalian lebar-lebar, aku adalah patih gajah mada yang akan menjadi patih didaha. Aku tidak akan gentar menghadapi kalian, berkata patih gajah mada dengan suara menggelegar menyesakan dada karena diam-diam telah melepaskan ajian gelap ngamparnya lewat suaranya. Semua orang masih berdebar-debar meski suara patih gajah mada telah berlalu, menyisakan rasa jerih kepada anak muda yang hanya seorang diri itu. Bunuh anak muda sombong ini, pantang orang panjalo dipimpin oleh orang jenggala, berkata seorang lelaki yang mengenakan lencana prajurit ke diri yang nampaknya adalah seorang pemimpin yang cukup disedani oleh semua orang yang ada di tempat itu. Nampaknya perkataan pemimpin mereka itu telah mengembalikannya li keberanian semua orang yang berpikir bahwa jumlah mereka cukup banyak, mustahil tidak dapat mengenyahkan satu orang. Terlihat ratusan orang bergerak bersama ke satu arah, seorang anak muda yang masih terlihat begitu tenangnya seakan tidak menghadapi ancaman bahaya apapun. Patih gajah mada memang seorang anak muda yang punya rasa percaya diri amat tinggi, tidak gentar menghadapi ratusan orang yang telah bergerak ke arahnya dengan senjata pedang tajam terhunus. Belum lagi orang-orang itu mendekati patih gajah mada, terlihat anak muda itu telah menghentakan cambuk pendeknya mebelah udara malam. Gelegar. Tiba-tiba saja terdengar suara guntur membahana memecah malam. Tiba-tiba saja terdengar pekehkan ratusan orang secara bersamaan. Tiba-tiba saja ratusan orang yang terdekat dari patih gajah mada roboh pingsan setelah memekik keras merasakan dadanya terguncang hebat. Dan ratusan orang lagi langsung tercengang berdiri di tempatnya, tidak berani melangkah mendekati patih gajah mada. Aku masih bermurah hati, hanya membuat pingsan kawan-kawan kalian. Kuingatkan bahwa aku dapat berbuat lebih dari apa yang kalian saksikan ini, memecahkan gendang telinga kalian hingga keluar darah, berkata patih gajah mada dengan suara yang kuat bergema menghentakan dada. Terlihat semua orang terdiam, nyali mereka benar-benar telah hilang terampas oleh kesaktian anak muda itu yang sungguh sangat luar biasa, membuat suara guntur dengan cambuk pendeknya. Perkenalkan kepadaku siapa yang menjadi pimpinan kalian di sini, berkata kembali patih gajah mada masih dengan suara yang lantang, keras dan menghentakan dada. Seperti tersirep, terlihat dua orang keluar dari kerumunan orang banyak itu dan maju ke depan. Seorang dari kerumunan para prajurit, sementara seorang lagi adalah lelaki tua dengan senjata cambuk di tangan. Kalian kah para pemimpinnya, berkata patih gajah mada yang langsung berkelebat dengan amat cepatnya tak terbaca oleh pandangan Matthew orang biasa. Hanya dalam dua kedipan Matthew saja terlihat patih gajah mada telah berdiri kembali di tempatnya. Berdesir bulu Roma pemimpin prajurit itu mendapatkan pedangnya sudah berpindah tempat di tangan anak muda itu. Hal yang sama terjadi padahal lelaki tua bersenjata cambuk. Mereka berdua sama-sama membayangkan seandainya anak muda itu seorang yang amat kejam, pasti begitu mudahnya nyawa mereka hilang melayang oleh anak muda itu. Bersamaan keduanya melangkah mendekati patih gajah mada. Bersamaan pula keduanya duduk bersimpuh di hadapan patih gajah mada. Terima kasih telah bermurah hati untuk selembar jiwa hamba yang tidak mengenal tingginya gunung di depan mata, berkata pemimpin prajurit itu masih duduk bersimpuh merendahkan dirinya di hadapan patih gajah mada. Hamba pemimpin padepokan jati reksa tunduk patuh di hadapan tuanku yang telah bermurah hati tidak menurunkan tangan mencabut selembar jiwa ini, berkata. Lelaki tua bercambuk itu yang mengaku sebagai pemimpin sebuah padepokan. Melihat kedua pemimpin mereka duduk bersimpuh merendahkan dirinya di hadapan patih gajah mada, serem tak semua orang yang ada di atas perbukitan itu terlihat duduk bersimpuh penuh hormat sebagaimana kedua pimpinan mereka. Aku telah bermurah hati kepada kalian yang kutahu hanyalah sebagai pelaksana perintah belaka. Tunjukkan kepadaku siapa gerangan yang telah memerintahkan kalian menghadang pasukan kecil keluarga istana ini, berkata patih gajah mada dengan suara yang begitu jelas berwibawa. Kami dari kesatuan pasukan Tunggululung tidak berani menolak perintah Ki Tumenggung Tanggulangin, Panglima Perang Kerajaan Daha, berkata pimpinan prajurit itu kepada patih gajah mada. Kami dari Padepokan Jatirekso, Tunggung Tanggulangin meminta kami menghadang sebuah gerombolan sesat yang dapat merusak tatanan kehidupan bumi kediri, berkata pimpinan Padepokan Jatirekso kepada patih gajah mada. Kuampuni jiwa kalian, ku hargai kejujuran kalian. Aku patih gajah mada yang akan menjadi patih didaha menawarkan kesetiaan kalian berdiri di belakangku, berkata patih gajah mada menawarkan sebuah kesetiaan kepada mereka. Demi kemurahan tuanku patih gajah mada, kami bersumpah setia membelat tuanku, berkata semua orang bersama-bersama seperti suara guruh bergemuruh terbawa angin perbukitan. Namun tiba-tiba saja semua orang tersentak manakala mendengar suara derap langkah kaki kuda datang semakin dekat, mungkin seratus, lima ratus atau seribu pasukan berkuda yang datang mendekat, karena suaranya terdengar seperti menguncang bumi, menguncang hati dan perasaan semua orang yang ada di atas perbukitan itu. Mungkinkah pasukan besar yang datang itu utusan lain dari Tumenggung Tanggulangin sebagaimana mereka itu untuk memusnahkan keluarga istana yang datang dari kerajaan kahuripan itu, demikian pikiran pimpinan prajurit dari Kediri, juga pimpinan daripada Pokanjati Rekso, juga pikiran hampir semua orang yang terhimpun di atas perbukitan itu. Sementara langit malam di atas perbukitan itu begitu pekat hanya dipenuhi beberapa bintang. Derap suara langkah kaki kuda sudah menjadi begitu dekat, hanya terhalang jalan yang menurun. Semua orang menahan nafasnya manakala sebuah pasukan prajurit berkuda muncul di ujung jalan mendaki, muncul dari keremangan malam yang gelap di atas perbukitan itu. Menyerahlah, kami datang untuk menghukum kalian yang telah menodai bumi Kediri ini, berkata seorang prajurit perwira dari atas punggung kudanya. Beberapa orang prajurit Kediri dan orang-orang daripada Pokanjati Rekso terlihat melangkah mundur hingga berhenti berdiri di belakang Patih Gajah Mada. Tidak ada yang perlu dihukum lagi, wahai paman rangga Gajah Biru, berkata Patih Gajah Mada penuh senyum mengenali lelaki gagah perkasa yang menjadi. Pimpinan prajurit Kediri yang baru datang itu sebagai salah seorang yang sangat setia selalu menyertai Patih Mahesa Amping. Bukan main terkejutnya Kirangga Gajah Biru manakala melihat Patih Gajah Mada ada bersama dengan orang-orang yang akan dihukumnya itu. Bukankah aku berhadapan dengan putra angkat Patih Mahesa Amping, berkata Kirangga Gajah Biru yang juga sangat mengenal anak muda dihadapannya itu menjadi seperti merasa bingung dan ragu. Mereka telah menyadari kesalahannya, jadi tidak ada yang perlu dihukum, berkata Patih Gajah Mada kepada Kirangga Gajah Biru bercerita dari awal tentang kejadian penyerangan orang-orang itu. Berkat lindungan Gusti Yang Maha Agung, keluarga istana saat ini masih dalam keadaan selamat, berkata kembali Patih Gajah Mada. Mohon maaf, aku datang terlambat untuk menyelamatkan kalian, terlambat mendengar berita tentang rencana Tumenggung Tanggulangin yang ingin mencelakai keluarga istana, berkata Kirangga Gajah Biru kepada Patih Gajah Mada. Masih belum terlambat, saat ini kami memang butuh sebuah pasukan besar yang akan membawa kami menuju hingga ke istana Daha, berkata Patih Gajah Mada kepada Kirangga Gajah Biru. Siapapun di bumi Kediri ini akan berpikir ulang untuk berhadapan langsung dengan pasukanku, berkata Kirangga Gajah Biru penuh keyakinan. Apakah juga berlaku untuk Tumenggung Tanggulangin yang punya wawenang tertinggi di kerajaan? Kediri saat ini, bertanya Patih Gajah Mada kepada Kirangga Gajah Biru. Orang itu tidak perlu dikhawatirkan lagi, saat ini Tumenggung Tanggulangin telah kami amankan di penjara bawah tanah istana, menunggu putusan hukuman yang sepadan dengan apa yang telah dilakukannya selama ini, juga usahanya untuk mencelakai juara raja kerajaan Daha yang baru, berkata Kirangga Gajah Biru penuh senyum. Terima kasih, kami tidak akan melupakan jasa paman Gajah Biru, berkata Patih Gajah Mada. Ayah angkatmu selalu berkata seperti itu kepadaku, berkata Kirangga Gajah Biru. Demikianlah, pagi itu terlihat sebuah kereta kencana menuruni sebuah perbukitan diiringi sebuah pasukan besar para prajurit berkuda. Kereta kencana dan prajurit berkuda seperti deretan arak-arakan panjang ketika memasuki Kota Raja Kediri dalam sorak-sorai pagar manusia yang berjajar sepanjang jalan hingga pintu gerbang istana. Juara Raja Diahwiat dan Patih Gajah Mada disambut puja dan puji segenap warga Kota Raja Kediri sebagai Seng Ratu Adil dan Seng Ksatria Peningit yang memberi harapan baru layaknya Seng Putra Fajar yang terang-benderang cemerlang bersinar di langit malam menjelang pagi. Selamat datang di Istana Daha, salam damai Lestari memenuhi bumi Kediri, berkata seorang lelaki tua dengan tutur kata penuh kesopanan dan kesetiaan yang tidak lain adalah ki juru demung pejabat rumah tangga Istana Daha menyapa Ibunda Ratu Gayatri dan Juara Raja Diahwiat yang telah turun dari kereta kencana di gerbang istana. Beriring Ibunda Ratu Gayatri, Juara Diahwiat dan suaminya Raden Kudamerta, Patih Gajah Mada dan Biksuni Anini memasuki Pura Pasanggerahan Utama Istana yang disambut oleh sembah sujud para abdi dalam istana yang berjajar di gerbang pintu Gapura-Pura Pasanggerahan Utama Istana. Tidak lama berselang, terlihat beberapa pelayan dalam istana membawa baki makanan silih berganti keluar masuk lewat pintu peringgitan menyajikan makanan untuk para rombongan keluarga istana dari Kerajaan Kauripan itu. Kami di Istana Kediri ini masih sebagai tamu, karena kami masih dalam perjalanan boyong mantan ke Kerajaan Ungker. Pekan depan baru kami akan kembali ke Istana Kediri ini, meninggalkan putriku dan suaminya menampuk tugas yang diimbannya sebagai seorang Juaraja di Bumi Kediri, berkata Ibunda Ratu Gayatri menjelaskan rencana perjalanan mereka. Demikianlah, keesokan harinya rombongan keluarga istana dari Kerajaan Kauripan itu telah melanjutkan perjalanan mereka ke Kerajaan Ungker. Para pengiring rombongan boyong mantan itu pun menjadi bertambah-tambah, seratus pasukan berkuda prajurit Kediri terlihat ikut mengawal rombongan itu. Ternyata kirangga gajah biru diam-diam telah menyebarkan prajurit bayangannya di sepanjang perjalanan antara Kota Raja Kediri hingga Kota Raja Wengker, hanya untuk memastikan dan menjamin keselamatan keluarga istana yang akan menjadi junjungannya itu di Istana Kediri. Kereta kencananan indah diiringi pasukan berkuda selalu menjadi bahan perhatian para penduduk di sepanjang perjalanan di beberapa padukuhan yang dilewati oleh rombongan itu. Decak kagum terlihat dari tatapan mati mereka yang tidak ingin terpejam sedikit pun memandang keemlukan kereta kencana yang melaju perlahan di depan rumah mereka, di beberapa padukuhan yang jauh terpencil, jauh dari pusat kerajaan Kediri. Dan kereta kencana bersama pengawal pasukan berkudanya terus melaju dan berlalu. Berita tentang kedatangan besan Raja Wengker itu telah tersebar di seluruh wilayah kerajaan Wengker, menjadi sebuah kebanggaan para warganya, bahwa Raja Wengker bermenantukan seorang putri dari kerajaan Majapahit. Berita yang membanggakan itu juga telah terdengar hingga ke sebuah tempat terpencil di ujung selatan kerajaan Wengker, di sebuah padepokan yang dipimpin oleh seorang pertapa sakti bernama King Agung Ngayung. Semua orang Wengker nampaknya telah melupakan asal-usul dari King Agung Ngayung ini, seorang pertapa sakti yang hidup seperti mengasingkan diri jauh dari keramaian ini adalah seorang keturunan langsung dari Raja Ketutwijaya, seorang pendiri kerajaan Wengker yang berhasil ditaklukan oleh Raja Erlangga yang konon hilang maksa. Ki Agung Ngayung punya seorang putra tunggal bernama Kuda Jenar, seorang pemuda yang telah mewarisi sebagian kesaktian ayahnya itu. Hari ini ada berita tentang kedatangan keluarga Kerajaan Majapahit ke Istana Wengker, berkata Kuda Jenar kepada ayahnya, Ki Agung Ngayung. Apakah ada keuntungannya untuk kita? berkata Ki Agung Ngayung seperti kurang peduli. Raden Kuda Merta adalah sahabatku, berkata Kuda Jenar kepada Ki Agung Ngayung. Bila Raden Kuda Merta adalah sahabatmu, apakah ada sisi keuntungan untukmu? berkata Kembali Ki Agung Ngayung masih seperti tidak peduli. Setidaknya, sahabatku itu telah menikahi salah seorang putri Raja Majapahit, sebuah jalan lebar terbentang di hadapannya menjadi orang penting di Kerajaan Majapahit yang besar, atau bila bintang keberuntungan berpihak kepadanya, bisa saja dirinya akan menjadi seorang Raja Majapahit, berkata Kuda Jenar sambil berharap ada tanggapan dari ayah handanya itu. Apa keuntungannya bagi dirimu? berkata Ki Agung Ngayung masih seperti sebelumnya, seperti kurang tertarik dan peduli. Bila Raden Kuda Merta menjadi Raja Majapahit, pasti diriku akan ditarik menjadi pejabat Istana Majapahit, bukankah itu artinya aku telah membawa kembali kecemerlangan nama besar keluarga kita yang telah suram terpendam, berkata Kuda Jenar kepada ayah handanya. Ternyata harapan Kuda Jenar mulai terkuat, ayah handanya terlihat sudah mulai punya kepedulian. Raden Kuda Merta hanya seorang menantu dari putri kedua Raja Sanggrama Wijaya, sangat jauh dari tahta, berkata Ki Agung Ngayung sudah punya sedikit kepedulian. Aku hanya perlu restu dari ayah handa, aku akan bekerja secara diam-diam tanpa sepengetahuan Raden Kuda Merta, tanpa sepengetahuan siapapun membuka jalan bagi Raden Kuda Merta naik ke tahta. Singgah sananya, berkata Kuda Jenar penuh kegembiraan hati. Dan pada hari itu keluarga Istana Majapahit telah tiba di Istana Wengker yang langsung disambut dengan sebuah upacara besar yang sangat amat meriahnya sebagai pertanda sebuah kebanggaan dan kebahagiaan Raja Wengker berbesanan dengan keluarga Istana Majapahit. Hari-hari keluarga pihak pengantin wanita menerima keramahan keluarga pengantin lelaki. Hingga di hari ketujuh, rombongan pengantin itu harus berpamit diri kembali ke daha. Tidak ada halangan dan aral dalam perjalanan rombongan pengantin baru itu menuju Kota Reja Daha. Sebenarnya aku ingin lebih lama lagi menemani kalian di Kota Reja Daha ini, namun saat ini Putri Sulungku Tengah Hamil Tua mengharuskan diriku selekasnya tiba di Istana Kauripan berkata Ibunda Ratu Gayatri setelah sepekan berada di Istana Daha dan bermaksud untuk kembali ke Istana Kauripan. Kelak kami akan berkunjung ke Istana Kauripan, menjenguk Ibunda dan keponakanku, berkata Juaraja Diahwiat yang berusaha menekan keharuannya melepasi Bundanya pergi meninggalkan dirinya kembali ke Istana Kauripan. Demikianlah, kedatangan Ibunda Ratu Gayatri dan rombongannya di Kerajaan Ungker dan Kerajaan Daha itu adalah sebuah awal babat baru benderangnya Seng Suryawil Watikta di Tanah Jawa yang dibawa oleh orang-orang muda. Patih Gajah Mada, Juaraja Diahwiat dan Raden Kudamertadi Daha, Juaraja Tribuana di Kauripan dan Juaraja Kertawarda di Tumapel. Tumenggung Aditya Warman dan Raja Jayanagara di Pusat Kerajaan Majapahit, mereka adalah elang-elang muda yang telah tumbuh sayap menjaga tanah perburuannya masing-masing. Saat itu, Tumapel, Kauripan dan Daha Ibarat tiga buah bulan kembar menerangi jagad bumi Majapahit Raya di bawah kendali para orang muda yang masih penuh semangat bergelora menumpahkan segala jerih upaya tenaga dan pikiran muda mereka. Namun hutan malam di bumi Majapahit masih saja terdengar suara kawanan serigala yang selalu terjaga, menanti dan mencari siapa yang paling lemah dan lengah di antara putra dan putri baginda Raja Sanggrama Wijaya itu untuk melampiaskan segala dendam, iri dengki dan dahaga hasratang karya di palagan kekuasaan yang nyata dan tidak nyata, yang terlihat jelas dan tersamar. Seekor serigala malam menatap seng rembulan di atas bukit malam. Sementara terlihat satu bintang di langit malam bersinar cemerlang. Terlihat seorang pemuda pengembara bersandar di sebuah batu besar memandang bintang di langit kelam. Dialah putra Ki Agung Rayung yang bernama Kuda Jenar telah jauh meninggalkan pada pokanya di wengker. Sementara itu di waktu yang sama terlihat seorang pemuda tampan rupawan berpakaian seorang bangsawan tengah memacu kudanya, dialah Raden Kuda Merta seorang diri dalam perjalanan menuju arah kota Raja Majapahit untuk memenuhi panggilan Raja Jayanagara yang telah memintanya menjadi anggota Batara Prabu, sebuah jabatan terhormat di Istana Majapahit saat itu. Rembulan bersinar terang menyinari sebuah dataran perbukitan, menyinari seekor kuda hitam dan penunggangnya yang berdiri di sebuah batu besar. Jarak menuju arah kota Raja Majapahit sudah tidak begitu jauh lagi, namun Raden Kuda Merta telah memutuskan dirinya untuk bermalam di tempat itu, sebuah tanah berbukit yang dipenuhi bebatuan besar di sekelilingnya. Namun baru saja dirinya tengah berniat untuk bersandar di sebuah batu besar, pendengarannya yang sudah cukup terlatih itu telah mendengar langkah kaki tengah mendekatinya. Terheran-heran Raden Kuda Merta melihat ada empat orang kerdil berjalan mendekati kudanya, dan wajah mereka sangat sukar sekali dibedakan satu dengan yang lainnya. Kuda hitam yang bagus, aku ingin memilikinya, berkata salah seorang dari keempat orang itu. Aku juga ingin memilikinya, berkata seorang yang lainnya. Kuda ini milikku, berkata lagi seorang yang ketiga. Kuda ini milikku, berkata seorang yang keempat. Lebih keras dari yang lainnya. Sementara itu Raden Kuda Merta seperti membisu tidak sempat berbuat apapun melihat keempat orang asing itu dengan begitu cepatnya memegang kaki kuda, setiap orang memegang satu kaki kuda. Beret, tersentak Raden Kuda Merta melihat kuda hitamnya terbelah empat dengan darah berhamburan, benar-benar. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan. Kalian telah membunuh kudaku, berkata Raden Kuda Merta kepada keempat orang kerdil itu yang masih memegang potongan daging kudanya. Kudamu, berkata berbarengan keempat orang kerdil itu sambil tertawa melempar potongan daging kuda dari tangan mereka. Kuda ini milikku, kalian harus bertanggung jawab, berkata Raden Kuda Merta yang sudah tidak dapat lagi mengendalikan kemarahannya. Kudamu terlalu empuk, jadi jangan salahkan kami, berkata salah seorang masih tertawa terkekeh-kekeh. Kalian harus bertanggung jawab, berkata Raden Kuda Merta semakin bertambah-tambah kemarahannya. Mendengar perkataan Raden Kuda Merta yang penuh kemarahan itu telah membuat keempat orang itu tertawa semakin keras, terkekeh-kekeh sambil memegang perut masing-masing yang terguncang-guncang menahan gelak tawa mereka. Dalam keadaan biasa, mungkin Raden Kuda Merta dapat tertawa melihat keempat orang kerdil itu tertawa dengan perut terguncang-guncang. Namun Raden Kuda Merta masih teringat dengan kuda hitam kesayangannya itu telah membuat dirinya tidak melihat kelucuan di depan matanya, bahkan merasa diremehkan dengan tawa keempat orang kerdil itu. Kalian harus menggantikan kuda milikku, kalian harus bertanggung jawab, berkata Raden Kuda Merta dengan suara lebih keras lagi dari sebelumnya. Namun tanggapan keempat orang kerdil itu bukannya merasa takut, tapi malah tertawa lebih keras lagi. Tergelak-gelak membuat perut buncit mereka terguncang-guncang lebih kencang lagi. Anak muda, nampaknya kamu belum mengenal kami, berkata salah seorang di antara mereka yang terlihat lebih tua dari yang lainnya, yang lebih dulu dapat meredakan gelak tawanya. Dan Raden Kuda Merta memang sudah mulai dapat membedakan wajah keempat orang kerdil itu satu persatu meski memang satu dengan yang lainnya sangat mirip dan serupa. Aku memang tidak mengenal kalian, siapapun kalian tetap harus bertanggung jawab untuk seekor kudaku yang telah kalian bunuh, berkata Raden Kuda Merta kepada keempat orang kerdil itu. Pantas, kamu belum mengenal kami. Karena bila kamu telah mengenal kami, pasti sudah lari terbirit-birit tidak berani berurusan dengan kami berempat, berkata kembali salah seorang dari mereka yang wajahnya terlihat paling tua. Siapakah kalian berempat? Mungkin aku pernah mendengar julukan kalian, berkata Raden Kuda Merta. Orang-orang menjuluki kami sebagai empat bocah tidak punya tanggung jawab, berkata kembali orang yang dituakan itu. Sayang, aku baru mendengarnya hari ini, jadi aku masih berdiri di sini tidak takut mendengar sebutan julukan kalian yang tidak bertanggung jawab itu, berkata Raden Kuda Merta sambil bertolak pinggang tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Kamu telah salah menyebut nama julukan kami, sebagai hukumannya kamu harus bertanggung jawab. Menghadap Dewa Kematian, berkata salah seorang yang paling tua sambil memberi isyarat kepada ketiga saudaranya. Ternyata isyarat orang yang paling tua itu adalah sebuah tanda untuk mengepung Raden Kuda Merta, terlihat keempatnya sudah bergerak dari empat sisi. Raden Kuda Merta adalah murid tunggal Ki Ajar Bendawa, sudah mewarisi hampir seluruh ilmu kesaktian orang tua itu, namun menghadapi keempat orang kerdil itu sepertinya Raden Kuda Merta tidak dapat berbuat banyak, seperti anak kecil yang baru berjalan berhadapan dengan orang dewasa yang punya tenaga sangat kuat dan terlatih. Terkejut Raden Kuda Merta melihat keempat orang kerdil itu bergerak begitu cepatnya. Keempat orang kerdil itu bergerak begitu cepatnya, dan tanpa dapat berbuat apapun menghindar, dua tangan dan dua kaki Raden Kuda Merta telah terpegang oleh tangan keempat orang kerdil yang aneh itu, dengan pegangan yang amat kuatnya. Raden Kuda Merta sebenarnya bukan orang lemah, punya kemampuan ilmu kesaktian cukup tinggi. Namun menghadapi keempat orang kerdil itu, Raden Kuda Merta tidak dapat berbuat jauh, tidak dapat melepaskan dirinya dari keempat tangan orang-orang kerdil itu yang telah memegang kedua tangan dan kakinya. Pegangan keempat orang kerdil itu terasa begitu kuatnya, meski Raden Kuda Merta telah mengerahkan seluruh kemampuan kekuatan tenaga sakti sejatinya, tetap saja pegangan keempat orang kerdil itu masih tetap melekat di kedua tangan dan kakinya. Raden Kuda Merta sudah mirip sebuah boneka kayu yang terentang diperebutkan oleh empat bocah nakal, kedua tangan dan kakinya ditarik dari empat sisi tempat berbeda. Raden Kuda Merta masih tetap meronta, namun tarikan keempat orang kerdil itu semakin keras saja seperti ingin memecahkan tubuhnya. Raden Kuda Merta membayangkan kuda kesayangannya yang pecah empat dengan darah dan daging berhamburan, membayangkan nasibnya akan sama dengan riwayat kuda kesayangannya itu. Namun kepasrahan diri Raden Kuda Merta yang tengah menanti ajal kematiannya tiba-tiba saja tersentak Manakala merasakan pegangan keempat orang kerdil itu melemah bahkan melepaskannya begitu saja hingga membuat dirinya jatuh ke tanah terlentang bersamaan dengan suara bentakan yang tidak begitu jauh darinya. Lepaskan orang itu, berkata seseorang kepada keempat orang kerdil itu. Terlihat Raden Kuda Merta berusaha bangkit ingin melihat siapa gerangan orang yang begitu mudahnya dapat memerintah empat orang kerdil yang aneh dan berilmu sangat tinggi itu. Cahaya bulan sangat jelas menyenari seraut wajah, dan Raden Kuda Merta nampaknya sangat mengenal wajah orang itu. Kuda Jenar, berkata Raden Kuda Merta dalam hati mengenal orang itu yang tidak merasa takut berhadapan dengan keempat orang aneh itu. Ternyata orang yang baru datang itu adalah Kuda Jenar, anak muda sahabatnya itu. Bahkan kembali Raden Kuda Merta mendengar anak muda itu membentak memberi perintah keempat orang kerdil itu pergi menjauh. Cepat kalian hengkang dari hadapanku sebelum ayah Kuki Agung Ngerayung datang melihat kalian, berkata Kuda Jenar kepada keempat orang kerdil itu. Mendengar perkataan Kuda Jenar, terlihat wajah keempat orang kerdil itu langsung pucat pasi. Raden Kuda Merta tidak habis pikir, bagaimana keempat orang yang punya kesaktian yang amat tinggi itu begitu takutnya mendengar Kuda Jenar yang hanya menyebut nama ayahnya dan melihatnya telah pergi. Begitu saja meninggalkan mereka berdua. Terima kasih, kamu telah menyelamatkan jiwaku, berkata Raden Kuda Merta kepada Kuda Jenar. Beruntung, mereka percaya ayahku ada di dekat sini, bila tidak mana sanggup aku menghadapi empat orang kerdil yang sangat sakti itu, berkata Kuda Jenar sambil tersenyum. Hampir saja nasibku seperti kematian kuda milikku, berkata Raden Kuda Merta sambil memandang ke arah empat potongan daging kuda kesayangannya bersama darah yang masih basah tergenang di antaranya. Beruntung aku datang, tepat di saat mereka akan memburaikan tubuh Raden, berkata Kuda Jenar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya memandang empat potongan daging kuda di hadapannya. Hendak pergi ke manakah gerangan, wahai Kuda Jenar, bertanya Raden Kuda Merta kepada sahabatnya itu sambil memandang pakaian Kuda Jenar yang biasa dikenakan oleh banyak para pengembara. Bumi wengker terlalu sempit untukku, aku tengah mencoba mengadu nasib di kota Reja Majapahit, berkata Kuda Jenar. Ternyata kita satu arah perjalanan, aku dapat mengajakmu bekerja di Istana Majapahit, berkata Raden Kuda Merta kepada Kuda Jenar. Bekerja di Istana Majapahit, berkata Kuda Jenar penuh kegembiraan hati. Kebetulan aku kenal dekat dengan salah seorang pejabat Istana Majapahit, seorang anggota Dharma Putra bernama Ratamca, Aku akan memintanya agar dirimu dapat menjadi pembantunya, menjadi seorang tanda di Istana Majapahit, berkata Raden Kuda Merta kepada Kuda Jenar. Menjadi seorang tanda Arya di Istana Majapahit, berkata Kuda Jenar seperti tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar langsung dari Raden Kuda Merta itu. Aku yakin bahwa kemampuanmu lebih dari sekedar seorang tanda di Istana Majapahit, yang ku tahu kamu dan ayahmu adalah para ahli pembuat candi di bumi wengker, berkata Raden Kuda Merta penuh senyum kepada Kuda Jenar. Aku akan berbakti dan bekerja dengan penuh kesungguhan hati, mudah-mudahan tidak memalukan orang yang telah membawaku ke Istana Majapahit, berkata Kuda Jenar kepada Raden Kuda Merta. Sementara itu malam telah merayap di atas tanah perbukitan, seng rembulan telah bergeser dari puncak cakrawala langit malam. Terlihat Raden Kuda Merta dan Kuda Jenar tengah, membuat sebuah lubang untuk menguburkan bangkai kuda kesayangan Raden Kuda Merta yang terpotong empat itu. Malam telah larut, Raden Kuda Merta terlihat sudah tertidur lelap di balik sebuah bebatuan besar, sementara Kuda Jenar masih bersandar di bebatuan besar tidak jauh dari Raden Kuda Merta. Malam semakin larut, metu Kuda Jenar menatap seekor serigala berdiri di bawah cahaya bulan, di bawah pohon nyemplung yang rindang menjulang tinggi. Terlihat bibir Kuda Jenar seperti menyunggingkan sebuah senyum, sementara sepasang metu elangnya masih terpaku menatap seekor serigala malam yang tengah melolong menyerukan suara panggilan kemenangan. Raden Kuda Merta masih menganggap semua serba kebetulan, kehadiran empat orang kerdil itu, juga kehadiranku di sini, berkata Kuda Jenar dalam hati sambil mengalihkan pandangannya ke arah Raden Kuda Merta yang terbaring pulas sambil tersenyum penuh kemenangan. Demikianlah, tidak ada yang serba kebetulan untuk seorang Kuda Jenar, kedatangan empat orang kerdil dan kehadirannya yang tiba-tiba itu sebenarnya adalah sebuah rekayasa yang sengaja diciptakan oleh anak muda. Ternyata Kuda Jenar punya banyak metu dan telinga di Istana Daha, sehingga dirinya sudah tahu rencana perjalanan Raden Kuda Merta yang akan berangkat seorang diri ke kota Raja Majapahit. Manakala mendengar rencana keberangkatan Raden Kuda Merta, diam-diam Kuda Jenar menghubungi empat orang kerdil yang punya ilmu kesaktian sangat tinggi itu yang diketahuinya sangat haus untuk memiliki berbagai hal ilmu-ilmu langka. Dan Kuda Jenar telah menjanjikan kepada mereka berempat dengan sebuah ilmu meracik racun yang hebat, ilmu yang sangat dikuasai oleh dirinya dan merupakan warisan rahasia ilmu leluhurnya yang sangat jarang dimiliki oleh banyak orang. Aku akan mengajarkan kalian sebuah racun yang ampuh, namun sebagai bayarannya kalian harus membantuku melakukan sebuah sandiwara, berkata Kuda Jenar kepada keempat orang kerdil itu sambil mengatakan apa tugas yang harus mereka lakukan sebagai bayarannya. Hanya melakukan sebuah sandiwara kecil, berkata salah seorang dari mereka. Sebuah care pembayaran yang sangat mudah, berkata seorang yang lainnya. Kami menyanggutinya, berkata seorang yang paling tua dari keempat orang kerdil itu. Demikianlah, Kuda Jenar langsung mengajarkan keempat orang kerdil yang hasil mulangka itu, mengajarkan satu buah jenis racun dari begitu banyak racun yang dikenalnya. Dan sebagai bayarannya, keempat orang sakti itu dengan patuhnya menuruti perintah Kuda Jenar berpura-pura untuk membunuh Raden Kudamerta. Terlihat metu elang Kuda Jenar mengalihkan pandangannya kembali ke arah pohon nyempelung yang tumbuh menjulang di tepi sebuah tebing, di bawah cahaya bulan-bulat yang meneranginya. Seng Serigala Malam masih ada di situ, duduk rebah mengibaskan ekor panjangnya, diam dalam penantian panjang. Langit malam memayungi bukit berbatu, memayungi sepi panjang. Namun wajah malam bukanlah wajah keabadian, perlahan terlihat garis merah yang memujur dari arah timur dan barat cakrawala langit, Raja Malam telah meninggalkan tahtanya. Hari yang cerah untuk melanjutkan sebuah perjalanan, berkata Raden Kudamerta kepada Kuda Jenar yang mengajaknya untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju arah Kota Raja Majapahit. Suara burung kecil seperti mengiringi perjalanan mereka, teduh cahaya matahari diterhalang pohon-pohon kayu yang rindang sepanjang perjalanan mereka menuju arah Kota Raja Majapahit. Jarak perjalanan mereka memang sudah tidak begitu jauh lagi, matahari terlihat belum tinggi di atas kepala di saat mereka telah melihat Gerbang Gapahit Selatan Kota Raja Majapahit yang menjulang tinggi. Setelah beberapa hari tinggal di Istana Majapahit, sesuai janjinya Raden Kudamerta telah memperkenalkan Kuda Jenar kepada kenalannya, seorang anggota Dharma Putra bernama Ratanca. Ternyata garis tangan Kuda Jenar masih dipenuhi garis keberuntungan, ternyata Ratanca memang sangat membutuhkan seorang tanda yang dapat membantunya melaksanakan beberapa tugasnya di Kerajaan Majapahit. Dasarnya Kuda Jenar adalah seorang anak muda yang cakap dan tanggap, Ratanca benar-benar menyukai anak muda itu. Dalam pergaulan sehari-hari, Ratanca dan Kuda Jenar sepertinya ambung, karena keduanya sama-sama ahli mengenal berbagai tanaman obat. Obat dapat menjadi sebuah racun yang kuat, sebaliknya sebuah racun dapat menjadi sebuah obat yang mujarab, berkata Ratanca kepada Kuda Jenar dalam sebuah pembicaraan. Seperti sebuah ilmu ajik kesaktian, tidak ada ilmu putih atau ilmu hitam, semua kembali kepada pemiliknya, bagaimana membawa dan menggunakan ilmu yang dimilikinya, berkata Kuda Jenar menanggapi perkataan Ratanca. Dan hari ke hari persahabatan antara Ratanca dan Kuda Jenar semakin akrab saja, maka tidak segan lagi Ratanca dalam suatu hari memperkenalkan istrinya kepada Kuda Jenar. Terkejut bukan Kepalang Kuda Jenar manakala mengetahui bahwa istri Ratanca sebenarnya masih sepupu dengan Rakuti, seorang pejabat istana yang pernah memberontak menduduki istana. Namun di hadapan Ratanca, tidak diperlihatkan rasa terkejutnya itu. Di kota Raja Majapahit ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa sebenarnya istriku ini masih sepupuan dengan Rakuti, berkata Ratanca bercerita tentang istrinya itu. Setiap orang punya sejarah hitam sendiri, yang berdosa adalah Rakuti, sementara istrimu tidak terkait dosa apapun yang diperbuat oleh sepupunya, berkata Kuda Jenar menanggapinya datar. Namun, di dalam pikiran Kuda Jenar sudah terancang sebuah jalan hitam menyiapkan sebuah anak. Tangga menuju tahta singgah sana untuk seorang Raden Kuda Merta. Semua orang di akhir permainan ini akan tertuju kepada Nyiratamca, sementara aku tetap bersih tanpa jejak, berkata Kuda Jenar dalam hati. Demikianlah, hari-hari berlalu di Istana Majapahit. Kuda Jenar masih sebagai seorang tanda yang baik dan cakep membantu Ratanca menyiapkan beberapa upacara keagamaan di Istana Majapahit. Hingga di suatu hari, gemparlah seluruh warga kota Raja Majapahit manakala mendengar istri Ratanca terkena sebuah penyakit aneh yang belum pernah ada sebelumnya, seluruh tubuhnya keluar bisul-bisul yang menjijikan. Setiap harinya Ratanca menangis merasakan gatal yang amat sangat di sekujur tubuhnya. Semua orang tahu bahwa di samping sebagai anggota Dharma Putra di Istana Majapahit, Ratanca adalah seorang tabib yang ahli di bidang pengobatan. Namun menghadapi penyakit istrinya itu, telah membuat Ratanca menjadi sangat putus asa, tidak dapat menyebab sebab musabab dan asal-muasal dari penyakit istrinya. Berbagai tanaman obat telah dicobanya, namun tidak juga dapat menyembuhkan penyakit istrinya. Atas keputus asahannya itu, Ratanca mencoba memanggil beberapa orang tabib yang mumpuni di sekitar kota Raja Majapahit, namun tidak seorang pun dari tabib itu yang dapat menyembuhkan penyakit istrinya. Beberapa orang yang punya rasa iri kepada Ratanca telah membuat kekeruhan hati Ratanca menjadi semakin keruh dengan menyebar berita bahwa istri Ratanca terkena sebuah teluh yang sebenarnya ditujukan kepada suaminya. Berita burung itu menyebar begitu saja menjadi sebuah pergunjingan yang cukup memanaskan telinga Ratanca, menambah kegelapan dan kegusaran hatinya yang tengah terkena musibah itu. Hingga di sebuah malam, Kuda Jenar datang menjemup istri Ratanca di rumahnya. Kuda Jenar, sudah banyak aku mengobati berbagai penyakit, namun baru kali ini aku menemui sebuah penyakit yang aneh menimpa istriku sendiri, berkata Ratanca kepada Kuda Jenar. Izinkan aku untuk melihat keadaan istrimu, berkata Kuda Jenar meminta izin kepada Ratanca. Ratanca yang mengetahui bahwa kemampuan anak muda ini mengenal berbagai jenis tumbuhan obat ini mencoba menaruh harapannya, berharap Kuda Jenar dapat mengenali jenis penyakit yang diderita oleh istrinya itu. Terlihat Kuda Jenar di antara Ratanca menemui istrinya yang tengah berbaring di dalam biliknya. Bisakah kita keluar, ada yang ingin ku bicarakan denganmu, berkata Kuda Jenar kepada Ratanca. Hanya empat persyaratan itu saja, tapi kamu harus berjanji sebagaimana seorang lelaki berjanji, berkata Kuda Jenar dengan suara penuh kesungguhan. Saat itu Ratanca memang dalam keputusasaan setelah berbagai care pengobatan, berbagai tabib tidak jual menyembuhkan penyakit istrinya. Sementara persyaratan yang diajukan Kuda Jenar kepadanya begitu mudah. Maka Ratanca tanpa bertanya lagi langsung menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Kuda Jenar. Besok aku akan datang membawa obat untuk penyembuhan istrimu itu, berkata Kuda Jenar kepada Ratanca. Manakala Kuda Jenar telah meninggalkan rumahnya, tinggallah Ratanca duduk termangu-mangu merasa ada yang aneh dalam sikap Kuda Jenar, tidak sebagaimana biasanya, sangat ramah dan santun sebagaimana sikap seorang bawahan kepada atasannya. Sementara yang ditemui hari ini adalah Kuda Jenar dengan sikap yang aneh, sangat tangkuh, penuh percaya diri yang tinggi dan tidak menunjukkan sikap seorang bawahan kepada atasannya. Apapun sikap anak muda itu, selama obatnya dapat menyembuhkan penyakit istriku aku tidak memperdulikannya. Demikianlah, keesokan harinya Kuda Jenar sesuai janjinya telah datang kembali ke rumah Ratanca. Airobat ini untuk diminum oleh istrimu, sementara racikan ini untuk dibalurkan ke seluruh tubuhnya, berkata Kuda Jenar sambil memberikan dua buah mangkuk kepada Ratanca. Sebagai seorang yang ahli mengenal berbagai tanaman obat, Ratanca dapat mengetahui bahwa dua buah mangkuk itu berasal dari satu tanaman yang sama, namun sesuai perjanjiannya Ratanca tidak berusaha bertanya asal dari tanaman apa gerangan dua mangkuk yang dibawa oleh Kuda Jenar itu. Terlihat Ratanca telah masuk ke bilik tempat istrinya berbaring, memberi minum obat yang dibawa oleh Kuda Jenar kepada istrinya serta membaluri seluruh tubuh. Istrinya dengan mangkuk yang saptunya lagi. Gembira hati Ratanca yang melihat istrinya langsung tidak merasakan gatal-gatal lagi hanya dalam waktu yang singkat setelah meminum ramuan obat yang diberikan oleh Kuda Jenar. Sementara bisul-bisul yang bernanah langsung mengering sehari setelah dibaluri obat racikan rahasia Kuda Jenar. Jelang tiga hari kemudian, Ratanca melihat keampuhan ramuan obat Kuda Jenar, melihat seluruh bisul-bisul di tubuh istrinya telah mengiring merata, hanya meninggalkan bekas hitam. Sepekan kemudian, Nyira Tanca sudah berani keluar rumah karena seluruh bekas bisulnya sudah mengelupas. Nyira Tanca telah sembuh seperti sedia kala. Gemparlah seluruh warga kota Reja Majapahit, mereka mengagumi Ratanca sebagai seorang tabib sakti yang dapat mengobati penyakit aneh yang diderita oleh istrinya sendiri. Mendapatkan pujian itu, Ratanca merasa gembira dan bangga bukan kepalang. Demikianlah, sejak saat itu nama Ratanca lebih dikenal sebagai seorang tabib sakti, dan Ratanca sangat ringan tangan menolong siapapun yang membutuhkan keahliannya meracik berbagai tanaman obat untuk berbagai penyakit. Ratanca merasa mendapatkan keuntungan berganda, dapat memenuhi persyaratan dari Kuda Jenar, sekaligus namanya terangkat mendapat pujian dari orang sekitarnya sebagai seorang tabib yang mumpuni. Sementara itu sikap Kuda Jenar kepada Ratanca. Seperti sebelumnya, sangat santun dan hormat layaknya seorang bawahan kepada atasannya. Diam-diam Ratanca menjadi menaruh rasa terima kasih yang amat sangat kepada Kuda Jenar, menyangka bahwa Kuda Jenar hanya ingin menyembunyikan keahliannya dan tidak ingin dikenal sebagai seorang yang ahli di bidang pengobatan, hanya itu pikiran Ratanca kepada Kuda Jenar. Ternyata arah pikiran Kuda Jenar yang sebenarnya memang tidak terjangkau oleh perkiraan siapapun, oleh Ratanca, oleh orang-orang istana dan para warga kota Raja Majapahit. Apa yang pernah dilakukannya memberikan obat penawar untuk Ratanca sebenarnya bagian dan runtutan kecil dari rencana panjangnya. Sebagaimana seekor serigala malam tengah mendekati mangsanya, Kuda Jenar nampatnya tengah menunggu saat yang sangat tepat untuk menerkam mangsanya. Dan hari yang amat ditunggu oleh Kuda Jenar nampatnya sudah begitu dekat. Dan hari itu adalah hari upacara Melasti, di mana seluruh warga kota Raja Majapahit berbondong-bondong melakukan upacara pensucian di pantai tanah ujung galuh. Terlihat berduyun-duyun warga keluar dari rumahnya, keluar dari setiap padukuhan-padukuhan menjadi sebuah barisan yang amat panjang memenuhi jalan utama kota Raja Majapahit menuju arah pantai tanah ujung galuh. Barisan orang-orang yang penuh keceriaan mengenakan pakaian serba putih sebagai pertanda kesucian hati mereka sambil membawa berbagai sesaji, membawa berbagai peralatan pura untuk disucikan dengan air laut sebagai simbol tirta amerta, air kehidupan sesuai kepercayaan mereka. Seperti biasa di pantai tanah ujung galuh, para anggota Dharma Putra dibantu para tanda memimpin jalannya upacara Melasti, tua muda, bangsawan atau orang jelata semua mendapatkan perlakuan yang sama duduk bersimpuh di pantai tanah ujung galuh menanti Seng Pendeta membacakan mantra, menanti para tanda yang ditunjuk untuk menghampiri mereka memercikan air suci. Dan di saat itu, Kuda Jenar sebagai seorang tanda yang ditunjuk untuk membantu memercikan air suci kepada seluruh orang yang hadiri di pantai itu telah mengambil tempat di barisan keluarga istana, di barisan para pejabat istana. Tidak seorang pun yang memperhatikannya, juga diri Raja Jayanagara sendiri manakala Kuda Jenar memercikan air suci ke tubuhnya.